Wiro Sableng 069, Ki Ageng Tunggul Keparat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Ki Ageng Tunggul Keparat Laksana terbang kuda coklat berlari kencang di bawah panas teriknya matahari Dalam waktu yang singkat bersama penunggangnya dia sudah sampai di kaki bukit untuk selanjutnya lari terus memasuki lembah subur yang terhampar di kaki bukit Si penunggang kuda mendengak ke langit Matahari dilihatnya tepat di ubun-ubun kepalanya Parasnya konten berubah Celaka keluhnya dalam hati, celaka Aku hanya punya waktu 12 jam lagi Kalau apa yang kucari tak dapat kutemui mampuslah aku Dia memandang lagi ke matahari di atasnya lalu menyentakan tali kekang agar kuda tunggangannya lari lebih cepat Orang itu berpakaian biru gelap Kulitnya yang hitam lihat menjadi lebih hitam karena warna pakaiannya itu Di bawah belangkon yang menutupi kepalanya, wajahnya tidak sedap untuk dipandang kalau tak mau dikatakan mengerikan Pada pipinya sebelah kiri mulai dari ujung bibir sampai ke tepi matah, terdapat parut bekas luka yang lebar Cacat ini membuat daging pipinya tertarik sedemikian rupa sehingga matanya terbujur keluar Kelopak sebelah bawah membeliak merah dan selalu berair sedang mulutnya tertarik pecong Di satu pedataran tinggi yang ditumbuhi pohon-pohon kapas, dihentikannya kodanya dan memandang berkeliling Pada wajahnya yang buruk itu kelihatan bayangan harapan sewaktu sepasang matanya melihat punca atap-atap rumah penduduk di sebelah tenggara pedataran Aku harus ke desa itu, kata lelaki itu pada dirinya sendiri Mungkin di situ bakal kutemukan apa yang kucari Kalau tidak, kata hatinya itu tidak diteruskan Dipukulnya pinggul kuda tunggangannya dan binatang itu melompat ke muka, lari kembali menuju ke tenggara Sewaktu angin dari timur bertiup keras, sewaktu daun-daun pepohonan mengeluarkan suara berdesir kencang Maka penunggang kuda itu telah memasuki sebuah jalan terduh di mulut desa Diperlambatnya lari kudanya Kedua matanya menyapukai setiap penjuru Jalan yang ditempuhnya sunyi sepi Pintu-pintu rumah penduduk tampak tertutup melewati suatu pengkolan Dilihatnya beberapa orang anak kecil tengah bermain main Nafasnya terasa sesak seketika Lalu dekat sebuah kandang kuda Seorang tua berjanggut putih duduk merokok memperhatikannya Tanpa memperdulikan orang tua itu laki-laki ini terus berlalu Kemudian diipapasinya beberapa penduduk desa yang agaknya baru kembali dari sawah atau ladang mereka Meski orang-orang itu mengangguk hormat kepadanya Tapi lelaki penunggang kuda itu tahu bahwa dalam sikap hormat itu Dilihatnya bayangan rasa ngeri di wajah mereka sewaktu melihat parasnya Dalam hati masing-masing mungkin mengutuk habis-habisan Harapan yang sebelumnya ada di hati lelaki ini menjadi semakin kecil Dan hampir padam bertukar dengan kemangkelan dan kekecewaan Sewaktu dia mencapai ujung jalan dan hanya tinggal beberapa buah rumah saja yang harus diluatinya Apakah harus ku tanyai orang-orang di sini? Tanya lelaki itu dalam hati Tiba-tiba sepasang matanya menyipit Dia memutar kepala berkeliling dan mendengar baik-baik Hah, inilah yang ku cari Pasti Pasti itu suara tangisan bayi Segera diputarnya kuda coklatnya dan menuju ke rumah yang terletak di antara pohon-pohon pisang Yaitu dari arah mana tadi didengarnya suara tangisan bayi Pintu dan jendela rumah itu tertutup Dia turun dari kudanya dan mengitari rumah satu kali lalu melangkah ke pintu depan Dia memandang dulu kian kemari baru mengetuk pintu Suara tangisan bayi di dalam rumah terdengar semakin keras dan laki-laki itu mengetuk lagi lebih kencang Terdengar langkah-langkah mendatangi pintu Suara tangis bayi juga terdengar mendekati pintu itu Sesaat sesudah itu pintu terbuka Seorang perempuan muda memunculkan diri sambil membadung seorang bayi yang baru berusia kurang dari dua minggu dan masih merah Begitu melihat tampang lelaki yang mengerikan di ambang pintu, perempuan itu menyurut Jelas kelihatan pada wajahnya rasa takut amat sangat Lelaki tak dikenal memandang si bayi dalam dukungan beberapa lama Diteguknya liurnya lalu berkata, aku mencari suamimu Dia belum kembali dari sawah, jawab perempuan yang mendukung anak Lelaki bermuka setan kembali memandang bayi merah dalam dukungan Ini anakmu perempuan itu mengangguk dan memandang kejurusan lain karena takut melihat wajah tamunya Kemarin aku telah berbicara dengan suamimu, kata orang bermuka cacat Dia bersedia menjual anak ini Ah, apa kaget perempuan yang mendukung anak bukan kepalang Seng tamu tampak acuh tak acuh Dan dalam sabuknya dikeluarkannya sebuah kantong kecil yang mengeluarkan suara berdering tanda berisi uang Ini amilah, katanya Dan serahkan anakmu padaku, perempuan yang mendukung bayi surut beberapa langkah Digelengkannya kepalanya dan berkata, tidak Suamiku tak pernah mengatakan bahwa dia hendak menjual anak ini sekalipun dia mungkin bermaksud demikian Saya tidak akan menjual anak ini dengan harga berapapun Ini anak kami yang pertama, air muka sang tamu tampak berubah mengelam Tenggorokannya turun naik dan sepasang bola matanya berputar-putar liar Kalau kau tak mau tak jadi apa, katanya Lalu kantong uang dimasukkannya kembali ke dalam sabuknya Aku akan datang kembali kalau suamimu sudah pulang, katanya Perempuan mendukung anak tidak menyahuti malah buru-buru hendak menutupkan pintu rumah Tapi baru saja jari-jari tangannya menempel di pinggiran pintu tiba-tiba tamu bermuka cacat itu mengulurkan kedua tangannya Menyentak kain pembadung bayi hingga terlepas sedang sang ibu jatuh tersungkur di ambang pintu Secepat dia bangun secepat itu pula perempuan ini berteriak Anakku, tolong Anakku dilarikan orang Culik beberapa pintu rumah tetangga kelihatan terbuka Empat orang lelaki dan seorang perempuan datang berlarian untuk melihat apa yang terjadi Namun si penculik bayi telah melompat ke atas kuda coklatnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat sebelum orang-orang tersebut sempat melakukan sesuatu hari Kamis malam Jumat Kliwon Hujan gerimis turun menambah dingin dan seramnya suasana malam Kuda coklat yang ditunggangi lelaki bermuka cacat tampak mendaki di lareng bukit berbatu-batu, terus menuju ke puncaknya Sesosok binatang serta penunggangnya yang hitam pekat dalam kegelapan malam tak ubahnya seperti setan yang tengah gentayangan Puncak bukit batu itu tinggi sekali dan jalan menuju ke situ sukar bukan main Beberapa kali kuda coklat tersebut terserandung Lidahnya menjulur keluar bersama walsahan ludah Meskipun udara malam dingin namun tubuhnya berselimutkan keringat yang telah bercampur baur dengan air hujan Untuk kesetian kalinya binatang ini tersandung dan akhirnya tegak mematung tak mau melangkah lagi Setengah mengomel lelaki bermuka cacat turun dari kudanya Di dalam dukungan tangan kirinya saat itu ada bungkusan kain yang isinya bukan lain adalah bayi yang tadi siang diculiknya Kudaku, tunggu di sini sampai aku kembali, kata orang tersebut pada kuda tunggangannya Lalu sambil mendukung bayi dia melanjutkan perjalanan ke puncak bukit dengan melompat dari satu batu ke batu yang lain Gerakan lelaki ini gesit luar biasa tanda dia memiliki ilmu meringankan dan mengimbangi tubuh yang sempurna Dalam tempo yang tidak begitu lama akhirnya dia sampai di puncak bukit batu yang paling tinggi Setelah memandang berkeliling dia menungak ke langit Sesaat itu kilat menyambar Keadaan terang seketika untuk kemudian kembali ke gelapan menyelimut Bayi dalam bungkusan kain terdengar menangis Si muka cacat menyeringai Dibukannya kain tembungkus Udara malam yang dingin dan siraman hujan rintik-rintik membuat si bayi menangis tambah keras Dari balik tinggangnya laki-laki ini mengeluarkan sebilah pisau yang besarnya hampir menyerupai sebilah golok Sekali lagi dia menungak ke langit Kali ini seraya mengacungkan pisau besar di tangan kanan tinggi-tinggi ke udara dan sambil berseru lantang, guru Demi sumpah yang harus dipatuhi bersaksi pada langit di atas kepala bersaksi pada batu di bawah kaki Saat ini murid siap untuk mandi habis berseru demikian manusia bermuka cacat yang seperti kemasukan setan ini menggerakkan tangan kanannya Dan, keras Sungguh mengerikan Suara tangisan bayi lenyap seketika Darah mengucur dari luka besar pada lehernya yang kini hanya tinggal kutungan Sedang kepalanya menggelinding jatuh entah kemana Lelaki itu menyerami kepalanya dengan darah yang mancur dari leher bayi Gerahamnya terdengar bergemeletakan Matanya berputar-putar liar Sekujur tubuhnya bergetar Pada saat darah berhenti memancur maka kembali manusia bermuka iblis ini berteriak, guru Sumpah sudah dilaksanakan murid mohon diri dan akan datang lagi malam Jumat Kliwon bulan depan Tanpa peri kemanusiaan sama sekali, dilemparkannya tubuh bayi di tangan kirinya Dalam keadaan tubuh basah kuyuk oleh keringat, air hujan, dan darah Dia melompat dari atas batu, terus berlari turun ke tempat di mana dia sebelumnya meninggalkan kudanya Di bekas reruntuhan kudil tua yang terletak di puncak bukit mengatas Empat orang laki-laki yang rata-rata bertubuh ketar dan bertampang buas berdiri dengan tidak sabar Sebentar-sebentar mereka melayangkan pandangan ke jalan kecil yang berliku-liku di lareng bukit Sementara itu di ufuk barat matahari penerang jagad hampir tenggelam masuk ke peraduannya Kalau sampai maghrib si Gundara itu tidak juga muncul, kita tinggalkan saja tempat ini kata salah seorang dari mereka Namanya Rah Gerudak Lelaki yang tegak sambil rangkapkan tangan tanpa menoleh pada Rah Gerudak berkata Aku yang jadi pemimpin di sini Gerudak Tindakan apapun yang dilakukan adalah atas keputusanku jika begitu kau mau jadi patung terus-terusan di sini parle Tukas Rah Gerudak Jadi setan sekalipun aku tidak peduli lelaki bernama Bayana ikut bicara Memang rencana kita ini bukan rencana sembarangan Untuk itu sudah patut kita melakukannya dengan hati penuh sabar Diam semua sentak lor parle Aku mendengar derap kaki kuda di kejauhan di antara keempat orang itu memang lor parle Yang memiliki ilmu paling tinggi Karena itu dia lebih dulu mendengar suara derap kaki-kaki kuda di bawah bukit Kemudian berturut-turut yang mendengar suara derap kuda itu adalah Kunto Handoko, Rah Gerudak dan Tunggul Bayana Semuanya berdiam diri Masing-masing menunggu penuh tegang Selama mereka malang melintang menjadi empat rampok yang ditakuti di selatan hutan roban Belum pernah mereka mempunyai rencana besar seperti yang akan mereka lakukan saat itu Derap kaki-kaki kuda semakin keras tanda binatang dan penunggangnya tambah dekat Di bawah pantulan sinar kuning emas matahari yang hendak tenggelam Dari mulut jalan tak lama kemudian muncullah seker kuda hitam ditunggangi oleh seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi berpipi cekung Begitu sampai di hadapan keempat laki-laki di depan kuil, penunggang kuda ini melompat turun dan menjura Lekas terangkan apa yang sudah kau ketahui kata Lorpareks Raya menurunkan tangan kirinya yang sejak tadi memuntir-muntir kumisnya yang tebal melintang Gundara, orang yang barusan datang menyeka peluhnya Setelah memandang berkeliling pada keempat orang di depannya baru dia membuka mulut Karena sesuatu halangan rombongan itu tak jadi berangkat besok Hah sepasang mecelor parek melotot besar Keberangkatan mereka dibatalkan bertanya tunggul bayana Gundara menggeleng Rombongan itu akan meninggalkan kota reja pagi-pagi lusa Terdiri dari dua buah kereta Satu kereta membawa uang dan peti-peti perhiasan Kereta lainnya membawa Ning Larasati Anak Seri Baginda dari selir yang ke-enam Lorparek memandang pada ketiga kamberatnya Bunga jelita itu, sobatku, katanya dengan menyeringai penuh arti Besar betul rejeki kita sekali ini Kata Rahgruda Seraya membasahi bibirnya dengan ujung lidah Menurutku sebaiknya kalian jangan ganggu gadis itu Berkata Gundara Heh, apa urusanmu tanya Lorparek Perampokan uang dan harta benda bagi Seri Baginda bukan apa-apa Tapi kehilangan Ning Larasati benar-benar bisa membuat Seri Baginda murka Kalian tahu, Larasati adalah puteri yang paling disayangi Seri Baginda Jika terjadi apa-apa dengan dirinya bukan mustahil Baginda akan mengerahkan seluruh bala tentara demat Dan kalian bisa berabe, Lorparek tertawa bergelak Tak ada satu orang pun yang bakal tahu siapa yang menghadang rombongan itu Tak ada satu orang pun yang bisa mengetahui siapa yang merambok barang-barang itu serta siapa yang menculik Larasati Kecuali jika ada di antara kita yang berhianat Tak akan ada yang berhianat Lorparek, kata Tunggul Bayana Rejeki yang sudah ditakbirkan buat kita walau bagaimanapun harus kita ambil Ning Larasati harus jadi milik kita betul sekali Bayana, kata Lorparek Lalu laki-laki itu berpaling pada Gundara dan berkata Apapun yang kami lakukan adalah urusan kami Kau mesti tahu bahwa kau cuma seorang yang kami mintakan keterangan Kau mengerti Gundara mengerti Parek Nasihat itu ku sampaikan untuk kebaikan kalian Mau diperhatikan atau tidak terserah Berapa prajurit yang bakal mengawal rombongan itu tanya Parek pula 20. Mereka dipimpin oleh Raden Mas Panawa Aku belum pernah dengar nama itu, kata Lorparek Dia berpaling pada kawan-kawannya dan bertanya Kalian tahu siapa dia yang menjawab adalah Kun Tohwandoko Umurnya sekitar 30-an Tadinya orang desa biasa Karena berbuat jasa diberi gelar Raden Mas dan diangkat jadi perwira kerajaan Ilmunya tinggi Sendiri-sendiri mungkin sukar menghadapinya Tapi berempat dia tak perlu dipandang sebelah Mecelor Parek mengangguk-anggukan kepalanya Dari balik pakaiannya dikeluarkannya satu kantong berisi uang Benda itu dilemparkannya dan segera disambut oleh Gundara Tugasmu selesai, Gundara Cepat tinggalkan tempat ini Kalau sampai rencana penghadangan ini bocor Aku cuma tahu satu orang untuk digorok batang leharnya Kau saya tak berakal membuka Tidak rahasia Parek kata Gundara pula Dia coba bangkit Memandang ke arah Lor Parek dengan pandangan penuh hamarah Dari mulutnya keluar suara yang tak jelas Setelah merintih panjang Gundara Akhirnya rubuh ke tanah dan tak bergerak lagi Lor Parek tertawa mengekeh Aku tak percaya pada kunyuk ini Katanya sambil pelintir kumis Sebelum kasib sebaiknya dihabiskan Riwayatnya tindakanmu tepat sekali Parek Ujar Tunggul Bayana Kita kembali ke goa Kata Parek pada kawan-kawannya Keempatnya kemudian meninggalkan tempat tersebut Sementara matahari telah tenggelam dan siang berganti dengan malam Hari Kamis Pahing adalah hari di mana Menurut keterangan Gundara yang telah dibunuh itu Rombongan yang bakal dihadang akan meninggalkan Kota Raja Kira-kira dua jam perjalanan di luar Kota Raja sebelah timur Di satu daerah yang berbukit-bukit Di balik kelebatan semak belukar yang tumbuh sepanjang jalan kecil berdebu Sejak pagi tadi empat orang berpakaian serbah hitam sudah berada di sana Mereka bukan lain Lor Parek dan kawan-kawannya Ku rasa terlalu jauh kita melakukan penghadangan di sini Parek, kata Tunggul Bayana memecah kesunyian Lor Parek mendehem beberapa kali Bukan saatnya membicarakan hal itu Sahutnya tak ajuh Aku khawatir kalau-kalau rombongan itu memblok mengambil jalan lain Menghadang lebih dekat ke Kota Raja berarti menambah besarnya bahaya Apa kau mau tanggung jawab jika salah seorang dari mereka nanti sempat menjemput bala bantuan? Apa kau mau tanggung jawab jika tokoh-tokoh silat istana turun tangan? Kita menghadang di sini Itu sesuai dengan rencanaku Tak perlu diributkan lagi sunyi beberapa lamanya Sementara itu matahari pagi mulai naik dan terasa bertambah panas sinarnya Lor Parek mengeluarkan tembaka serta daun kawung dan mulai menggulung sebatang rokok Setelah beberapa kali dihisapnya rokok itu dia membuka mulut Bila penghadangan ini berhasil, ingat baik-baik rencana kita selanjutnya Kau rah dulu tak lari ke timur Ini untuk mengelabui orang-orang kerajaan Satu hari kemudian kau harus datang, selambat-lambatnya tengah hari di kuil tua Bukit Mangatas Kau kunto handoko dan tunggul bayana larikan seluruh barang rampokan ke jurusan barat Ambil jalan memutar lalu segera menuju Bukit Mangatas dan tanam semua harta rampokan itu di lobang yang telah kita gali Tunggu di sana sampai aku datang Kau sendiri kemana Lor Parek menyeringai Ingat Ning Larasati tanyanya Aku akan bersenang-senang dulu dengan dia di satu tempat Dan kalian tak usah tahu di mana beberapa waktu berlalu tanpa ada satu orang pun yang bicara Tiba-tiba Lor Parek mengangkat tangan memberi syarat Aku mendengar sesuatu, katanya, mungkin rombongan itu lalu dengan satu gerakan enteng dia melompat ke cabang sebatang pohon Dari tempat ketinggian ini dia memandang jauh ke depan Wajahnya nampak tegang ketika dia melompat turun kembali Mereka datang katanya Lekas menyebar seperti yang sudah diatur kunto handoko, rah geludak, dan bayana segera menyebar bersembunyi Mereka menunggu kira-kira sepeminuman teh Tak lama kemudian dari arah depan muncullah rombongan itu Pada kepala rombongan kelihatan seorang lelaki muda keren menunggang kuda Di pinggangnya tergantung sebilah pedang Di sebelah belakang terdapat 20 prajurit yang juga menunggang kuda Bergerak maju mengapit dua buah kereta Dilihat dari bentuk kendaraan, kereta sebelah depan jelas kereta barang sedang yang di belakang merupakan kereta penumpang yang bagus Penunggang kuda di sebelah depan tampak heran ketika melihat ada seorang lelaki berpakaian hitam Berkumis melintang tegak menghadang di tengah jalan Dia memberi isyarat pada rombongan untuk berhenti lalu maju mendekati orang di tengah jalan dan dengan sikap sopan tapi juga waspada Bapak, rombonganku hendak lewat Harapkah suka menepi memberi jalan, Lorparek tertawa Anak muda, bukankah kau perwira kerajaan yang bernama Panawa Bapak tidak keliru Memang saya Panawa Sekarang silahkan Bapak menepi, aku kenal kau tapi apakah kau kenal aku Perwira Raden Mas Panawa sudah mengetahui jelas orang tak dikenal di hadapannya mempunyai maksud tidak baik Tapi melakukan hal itu seorang diri terlalu berani Pasti dia mengandalkan sesuatu Maka perwira muda yang cerdik ini memandang berkeliling Dia segera mengetahui ada tiga orang lainnya bersembunyi di balik semak melukar Bapak, jika kau sudah tahu kami adalah rombongan kerajaan harap jangan mengganggu lebih lama Eh, siapa mengganggu siapa tanya Lorparek sambil untir kumis Kehadiranku di sini justru dengan maksud baik Yaitu serahkan dua kereta itu padaku dan kalian boleh kembali ke kota reja dengan aman Bapak, kau jangan berani main-main dengan pasukan kerajaan Raden Mas Panawa memperingatkan Dia masih berusaha menyabarkan diri Akan tetapi seorang anak buah di samping kanannya Majusraya berkata Raden, biar saya beri pelajaran pada orang inilah Kau dengar sendiri, kata Panawa Jangan sampai kami menurunkan tangan kasar jadi kau tidak mau menyerahkan dua kereta itu Tanya Lorparek sambil bertolak pinggang Panawa berpaling pada anak buahnya Kesabarannya telah hilang Singkirkan manusia itu, perintahnya Seret Pembantu yang diberi perintah cabut pedang dan memajukan kudanya mendekati Lorparek Pedang berdersing biayunkan ke arah kepalanya Dengan satu gerakan gesit kepala rampok ini merunduk lalu dari samping memukul lengan lawan Krak Terdengar patahnya tulang lengan pengawal itu Tubuhnya yang hilang keseimbangan langsung jatuh dan sebelum mencium tanah disambut oleh Lorparek dengan tendangan kaki kanan Melihat gerakan Lorparek yang sebat itu maklumlah Raden Mas Panawa bahwa rombongannya berhadapan dengan seorang berkepandayan tinggi Tanpa tunggu lebih lama dia melompat turun dari punggung kuda Begitu menjejak tanah dia langsung menyerbu Parek dengan tangan kosong Lorparek yang sengaja hendak mengetahui kehebatan perwira muda ini segera menyongsong serangan lawan Menyambut dengan balas memukul akibatnya dua lengan saling bentrok Kepala rampok hutan roban ini berubah parasnya ketika dapatkan dirinya terjajar ke belakang akibat saling bentrokan lengan itu Nyatalah bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki keampuhan tenaga dalam lebih yang dimilikinya Maka dia berswih memberi isyarat Tiga anak buahnya melompat keluar dari tempat persembunyian masing-masing dan langsung mengurung Raden Mas Panawa Bagus! Kalian sudah keluar semua Aku masih berikan kesempatan terakhir pada kalian agar meninggalkan tempat ini Lorparek tertawa keras, perwira muda Aku Lorparek dan kawan-kawan baru akan pergi setelah mendapatkan apa yang kami ingini Sebaliknya justru aku menawarkan agar kau dan para pengawar berlalu saja dari sini Rampok-rampok bodoh Bersiaplah untuk menerima hukuman bentak panawa Karena tiga pengeroyok dilihatnya sudah memegang senjata maka dia segera pula cabut pedang panjangnya Pertempuran empat lawan Sabtu segera berkecamuk Meskipun panawa memiliki ilmu silat tinggi namun karena yang mengeroyok adalah rampok-rampok kawakan Maka tiga jurus saja dia sudah terkurung rapat dan terbesar Dalam satu bentrokan senjata, pedang di tangan perwira muda itu terpukul lepas Melihat pimpinan mereka berada dalam keadaan bahaya maka sepuluh pengawal segera maju membantu Pertempuran menjadi makin seru Panawak ini pergunakan sebilah keris Senjata ini merupakan senjata pemberian gurunya dan dengan senjata ini di tangan dia mengamuk Satu kali dia berhasil melukai bahu kanan kuntoh wandoko Walaupun pengawal-pengawal itu berjumlah banyak Namun mereka bukanlah tandingan rampok-rampok hutan roban yang bertempur penuh kebuasan karena mengharapkan barang rampokan yang tidak sedikit jumlahnya Satu demi satu mereka roboh bahkan panawa sendiri tubuhnya telah penuh dengan luka-luka dan agaknya tak berakal dapat bertahan lama Selesaikan dia katalor parek Dia melompat keluar dari kalangan pertempuran Sudah saatnya dia turun tangan melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya Dia bergerak cepat ke arah kereta sebelah belakang Raden Mas Panawa yang dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh kepala rampok itu cepat berteriak Lindungi putri sepuluh pengawal yang sejak tadi tidak ikut bertempur mendengar perintah itu menjadi bingung Semula mereka hendak membantu panawa dan pengawal-pengawal lain yang jelas kelihatan dalam keadaan kepepet Namun kini mereka malah diperintahkan mengamankan Ning Larasati Lalu siapa pula yang akan menjaga kereta pertama yang membawa uang dan harta benda berharga itu? Akhirnya lima pengawal bergerak ke arah kereta yang ditumpangi Ning Larasati Dan pengasuhnya sedang lima lagi memasuki kalangan pertempuran untuk menyelamatkan kawan-kawan dan pimpinan mereka Namun usaha mereka ini sia-sia saja Lima prajurit yang menjaga kereta sebelah belakang bukan apa-apa bagi Larparek Satu demi satu mereka dihantam roboh Lalu dia mendobrak pintu kereta dan sepasang matanya melotot melihat lajah cantik yang ketakutan di dalam kereta itu Pengasuhnya yang memeluk dan berusaha melindunginya berkata Jangan ganggu dia Dia putri Sultan Lorparek menyeringai Hidungnya kembang kempis membayangkan apa yang bakal dinikmatinya Aku tidak akan menyakiti Mularasati Asalkan kau mau keluar baik-baik dan ikut aku Tidak Pergi Aku tidak mau ikut kau jerit Ning Larasati beringsut ke sudut kereta Gadis manis kau tak seharusnya menolak begitu Ujar Lorparek lalu sekali sentak saja dia berhasil menarik Ning Larasati keluar dari kereta Pengasuhnya yang berusaha mencegah ditendang hingga roboh tak sadarkan diri Ning Larasati menjerit dan meronta-ronta dari panggulan Lorparek Namun tak berhasil melepaskan diri Di bagian lain panawah yang berusaha berjuang mati-matian akhirnya tak sanggup lagi bertahan Dia roboh dengan tubuh mandi darah penuh bacokan Dua pengawal yang masih hidup putus nyali mereka dan ambil langkah seribu Sesuai dengan yang telah diatur Rah Geruda kemudian memacu kodanya ke arah timur Kunto Handoko dan Tunggul Bayana melarikan kereta berisi uang dan harta ke arah barat Beres kata Lorparek puas Ning Larasati dinaikannya ke atas kuda Lalu kepala rampok ini memacu binatang ini memasuki rimba belantara Dan lenyap dari pemandangan tepat tengah hari Kunto Handoko dan Tunggul Bayana sampai di kudil tua yang terletak di bukit mengatas Tunggul Bayana turun dari kereta yang dikemudikannya itu dan membuka pintu Ada empat buah peti besi di dalam kendaraan ini Setelah diperiksa ternyata dua peti berisi uang emas dan dua lainnya penuh perhiasan berbagai bentuk Kita akan kaya raya Bayana kata Kunto Handoko tertawa gembira Tunggul Bayana memutar kepala Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan Ada apa dengan kau tanya Kunto Handoko agak heran Apa tidak senang mendapat barang rampokan sebanyak ini? Tujuh turunanku rasa kita bisa ongkang-ongkang kaki Tunggul Bayana tersenyum kecil Yang aku khawatirkan adalah luka di bahumu yang membengkak, Kunto, kata Tunggul Bayana Kunto Handoko baru ingat luka bekas tusukan keris panawa pada bahunya Luka biasa, tak perlu dikhawatirkan, kata Kunto Handoko pula Aku yakin keris itu mengandung racun Kalau tidak kenapa lukamu cepat sekali membengkak dan berwarna biru begini Kunto Handoko memperhatikan luka di bahunya Ata apa-apa, katanya kemudian Sebaiknya kau telan obatku ini Mujarap sekali untuk menolak segala macam racun Sementara itu aku akan ke belakang kuil memeriksa lubang tempat penimbunan peti-peti itu Kunto Handoko mengambil sebuti robat berwarna hitam yang diberikan Tunggul Bayana Lalu tanpa ragu-ragu menelannya Ketika Tunggul Bayana lenyap di balik reruntuhan tembok kuil sebelah belakang Cepat-cepat Kunto Handoko mendekati empat peti besi dalam kereta Salah satu peti dibukanya lalu dimasukkannya tangannya mengeruk uang emas yang terdapat dalam peti itu Sewaktu uang tersebut hendak dimasukkannya ke dalam sebuah kantong di balik pakaiannya Tiba-tiba dirasakannya dadanya amat sakit Begitu sakitnya hingga uang yang ada dalam genggamannya terlepas dan kepalanya terasa berat Sedang pemandangannya berkunang-kunang Kedua tangannya kini memegangi dada yang terasa sesak Tiba-tiba dia membuka mulut hendak batuk tapi yang keluar adalah semburan darah Jahana maki Kunto Handoko, Tunggul Bayana pasti telah memberikan racun padaku dihunusnya pedangnya lalu melangkah ke bagian belakang kuil namun setengah jalan lututnya goyah Sebelum terguling pingsan ke tanah Kunto Handoko masih sempat menotok urat besar di pangkal leharnya Tunggul Bayana muncul Menyaksikan Kunto Handoko menggelep tak tak bergerak dia tertawa gelak-gelak Dasar manusia tolol katanya, sekarang semua uang dan harta itu menjadi milikku Semuanya Aku akan jadi kaya raya Ha, ha, ha laksana orang gila Tunggul Bayana membuka peti-peti itu satu demi satu dan mengaduk-aduk isinya Hatinya gembira setinggi langit Dia puas sekali karena rencana yang diam-diam diaturnya sejak lama kini menjadi kenyataan Kuda tunggangannya diikatkan di belakang kereta Sebelum meninggalkan tempat itu sekali lagi dia memandang pada sosok tubuh Kunto Handoko Sobatku yang tolol, sayang kau tak sempat menikmati hasil rampokan ini Selamat tinggal, selamat jalan ke akhirat Dia tertawa panjang-panjang lalu menyentakan tali kekang Tunggul Bayana tidak mengetahui sama sekali kalau saat itu Kunto Handoko cuma menggeletak pingsan, bukan mati Lorparek menunggang kudanya memasuki rimba belantara Meskipun pohon-pohon di situ tumbuh rapat Tapi karena sudah tahu betul seluk-beluk daerah tersebut Dia dapat memacu kudanya dalam kecepatan tinggi Kira-kira dua kali peminuman teh berlalu Lorparek sudah berada di pertengahan hutan roban Di satu tempat dia menyeruak memasuki semak tak belukar lebat Di belakang semak tak belukar itu ternyata terdapat sebuah goa besar dan tinggi Lorparek melompat dari kudanya dan memanggul tubuh Ninglarasati memasuki goa Bagian dalam goa itu tak beda dengan sebuah ruangan dalam satu bangunan yang bagus Di sebelah depan terdapat seperangkat kursi dan meja terbuat dari rotan Ruangan itu dipisah dua oleh sebuah tirai bambu yang tipis Lorparek menyebabkan tirai bambu Ruangan yang dimasukinya bagus sekali dan di situ terdapat tiga buah pembaringan rotan Pemimpin rampok ini melangkah ke pembaringan di ujung kanan yaitu yang paling besar dan bagus Ninglarasati yang berada dalam keadaan pingsan dibujurkannya di atas pembaringan itu Dari dalam sebuah lemari Lorparek mengeluarkan sebuah kendi berisi tuak Sambil meneguk minuman itu dia duduk di tepi pembaringan memperhatikan wajah Ninglarasati Cantik sekali, cantik sekali, kata Lorparek dalam hati berulang kali Hawa hangat dari minuman yang diteguknya memanasi jalan darahnya Butir-butir keringat memercik dikeningnya Hidungnya kembang kempis Nafsu mesum mulai membakar tubuhnya Lorparek beringsut Dielusnya betis putih mulus gadis itu Betapa lembutnya Setelah puas memijit-mijit betis Larasati tangannya menjalar ke atas lebih ingin tahu Makin ke atas, membuat Lorparek menggeram panas dingin Tiba-tiba Ninglarasati siuman dari pingsannya dan menggeliat Begitu sadar akan dirinya Putri Sultan Demak ini menjerit dan melompat dari atas pembaringan rotan Dia memekik tiada henti, meronta dan menerjang Melakukan apa saja terhadap Lorparek yang coba mendekatnya Namun kepala rampok itu terlalu kuat bagi dari sehalus Larasati Pakainya robek-robek dan tubuh Lorparek menghimpitnya dari atas Karena tak tahu apa lagi yang dapat dilakukannya untuk melepaskan diri Akhirnya Larasati hanya bisa menangis Seumur hidup tak pernah terpikir olehnya bakal mengalami nasib yang mengerikan begini rupa Dia menangis sambil memejamkan matanya Lalu dirasakannya tangan-tangan Lorparek melepas pakaiannya secara paksa Nafas lelaki itu yang berbau minuman keras menghembus-hembus di wajahnya Kemudian terasa bulu-bulu dada Lorparek menggamangi dadanya yang kini tiada tertutup lagi Kemudian, kemudian Suara raungan laksana harimau lapar meledak keluar dari mulut Lorparek Ning Larasati terkejut Dibukanya kedua matanya Apalah yang telah terjadi? Dilihatnya Lorparek dalam keadaan setengah telanjang terhampar di sudut ruangan Di hadapannya berdiri seorang perempuan amat tua berambut panjang terurai awut-awutan dan berwarna putih Perempuan tua ini mengenakan sehelai jubah panjang menyentuh lantai berwarna putih polos Kaki dan tangannya yang tersembuh dari balik pakaian itu juga berwarna putih seputih parasnya yang keriputan Nenek tua berwajah putih ini apakah dia manusia atau setan pikir larasati Untuk sesaat dia lupakan keadaan dirinya Begitu sadar cepat-cepat disambarnya pakaiannya Bangsat tua Siapa kau teriak Lorparek seraya melompat Perempuan tua itu tertawa tawar barisan gigi-giginya ternyata masih hutuh dan berwarna putih bersih Siapa aku ujarnya? Itulah yang aku sendiri tidak tahu berdebah gila Kalau tidak lekas angkat kaki dari sini ku patahkan batang lehermu kau mau patahkan batang leherku? Lucu, lucu, kata si nenek sambil tertawa geli Rupanya tendanganku tadi masih belum cukup tua bangka keparat Sampai ke liang kubur kau akan menyesali diri bentak Lorparek Lalu dia melompat ke muka Kedua tangannya bergerak cepat hendak menangkap leher perempuan tua itu Plak! Lorparek terhuyung ke belakang Tamparan nenek muka putih itu keras sekali membuat pemandangannya berkunang-kunang Amarahnya makin memuncak Untuk kedua kalinya dia menerjang ke muka namun sekali ini pun tamparan lawan menghantam parasnya lebih dulu Membuat Lorparek untuk kedua kalinya berdiri nanar kesakitan Anjing tua! Mampuslah Lorparek lepaskan satu pukulan tangan kosong Angin deras mengebu Itu adalah satu pukulan tangan kosong yang hebat Tapi si perempuan tua muka putih hanya ganda melambaikan lengan jubahnya maka serangan Lorparek menjadi musnah Tubuhnya lalu berkelebat lenyap dan kemudian plak, 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 tamparan keras bertubi-tubi mendarat di muka Lorparek Kepala rambok ini terpelanting ke lantai Mukanya sembab biru, bibirnya pecah, salah satu giginya tanggal Dalam merintih menahan sakit Lorparek menyambar pedangnya dari atas tempat tidur lalu untuk kesetian kalinya menyerbu lagi Bajingan edan Kau pantas dihajar setengah hidup setengah mampus nenek tua itu berseru Jengkel sekali dia kelihatannya, selagi senjata lawan berkelebat ganas siap membuat celaka tubuhnya Dengan satu gerakan aneh luar biasa Perempuan muka putih itu malah menyusup ke depan dan tahu-tahu tubuh Lorparek terbetul sedang pedangnya sudah berpindah tangan Keringat dingin mengucur di tengkuk Lorparek Kini dia sadar kalau sedang berhadapan dengan manusia berilmu tinggi luar biasa Namun dia rasa-rasa masih kurang percaya Dia masih belum yakin lawannya benar-benar dapat bertindak begitu cepat Ilmu silat apakah yang telah dipergunakan oleh nenek tua bermuka putih itu? Meskipun hatinya kecut namun kemarahannya melebih segala galanya Dengan dua tangan terpentang dan rahang-rahang bertonjolan Lorparek maju mendekati si nenek Makan ini bentak Lorparek seraya memukulkan kedua tangannya dengan serentak Empat rangkum angin yang berlainan warna menderu Goa itu laksana mau runtuh Empat larik angin pukulan itu dengan hadatnya melabrak tubuh si muka putih dari empat jurusan yang suka runtuk dikelit Manusia bajingan Pukulan angin empat racun inikah yang hendak kau andalkan? Belajarlah dulu sampai becus baru nanti dipergunakan lagi Habis berkata begitu perempuan tua itu mendorongkan kedua telapak tangannya ke muka Serangan Lorparek kontan tertahan dan kemudian membalik sebat ke arah pemiliknya sendiri Lorparek berseru kaget Jika saja dia tidak lekas menjatuhkan diri dan berguling menjauh miscaya dirinya dilanda maut Melihat kenyataan ini kepala rampok hutan roban itu kini benar-benar sadar dan putus nyalinya Sekalipun dia punya lima kepala sepuluh tangan tak berakal dia bisa mengalahkan perempuan tua yang muncul secara aneh itu Tanpa tunggu lebih lama dia segera putar tubuh dan lari pontang-panting keluar goa Di mulut goa masih sempat didengarnya suara perempuan tua itu berkata Kalau saja pantangan membunuhku sudah habis waktunya Miscaya sudah tadi-tadi ku pecahkan batok kepalamu Lalu orang tua ini berpaling padaning Larasati dan menarik nafas dalam Saat itu Larasati berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi Kau tak usah takut Mari ikut denganku kata si nenek Larasati tak bergerak di tempatnya Dia sadar telah ditolong oleh si nenek tapi dia sendiri tidak tahu siapa orang tua ini Apakah benar-benar bakal menolongnya atau lebih jahat dari Lorparek Si orang tua mendatangi dan tersenyum Ayo kita keluar dari tempat ini Nenek terima kasih kau telah menolongku Tapi kau siapa sebenarnya tanya Larasati Perempuan tua itu tertawa Siapa aku itulah yang aku sendiri tidak tahu Namun mimpiku semalam kini betul-betul menjadi kenyataan Kau berjodoh denganku, anak Lalu tanpa banyak bicara lagi perempuan tua itu memegang pinggang Larasati Sekali lompas saja dia sudah berada di mulut goa Kereta itu bergerak cepat sekali Menyusuri kali kecil berayar kuning Lalu memblok memasuki jalan yang berbatu-batu Di jalan seburuk itu tak mungkin kereta bergerak secepat sebelumnya Namun tunggul bayana mencambuki terus punggung kedua kuda penarik kereta hingga binatang ini lari seperti kesetanan Kereta meluncur miring, kadang-kadang terhempas dan mental ke atas Ketika matahari mulai condong ke barat baru tunggul bayana memperlambat lari dua ekor kuda itu Dia kemudian memasuki sebuah lembah yang tak pernah didatangi manusia dan menghentikan kereta di bawah sebuah pohon besar Setelah memandang dulu berkeliling baru dia melompat turun dari atas kereta Disibahkannya serumpunan semat melukar Di balik semat-semat itu terdapat sebuah lubang besar Lubang ini memang telah disiapkannya sejak tiga hari lalu Dia kembali ke kereta lalu satu demi satu dengan susah payah keempat peti itu diseretnya dan dimasukkannya ke dalam lubang Dari salah satu peti diambilnya sejumlah uang emas dan dimasukkannya dalam kantong Lubang itu kemudian ditimbunnya dengan tanah Di atas timbunan ditutupnya dengan potongan semat melukar sehingga tak kentara sama sekali kalau di tempat itu ada bekas galian Setelah meneliti dan memastikan segala sesuatunya, tunggul bayana membawa kereta ke sebuah danau Kendaraan ini ditenggelamkannya sedang dua ekor kuda dilepaskannya Lalu dengan menunggangi kudanya sendiri dia meninggalkan lembah liar itu menuju ke utara yaitu ke jurusan kota raja Sewaktu senja memasuki malam, dua orang prajurit kerajaan tampak memacu kuda masing-masing memasuki kota raja Salah seorang di antaranya membawa sesosok tubuh perempuan di depan pangkuannya Mereka langsung menuju istana dan sama sekali tidak melayani pertanyaan-pertanyaan para pengawal Di hadapan pintu gerbang besar sebelah dalam yang menuju ke tempat persemayaman Sultan Trenggono Salah seorang dari prajurit itu berkata Beritahu pada Sultan bahwa kami ingin menghadap, malam-malam begini Ada apa sesuatu telah terjadi dengan rombongan Gusti Ayuning Larasati Ku harap kau jangan banyak tanya dulu Aku harus memberikan laporan mendengar itu prajurit-prajurit yang mengawal pintu gerbang tersebut segera masuk ke dalam Beberapa saat kemudian dia keluar lagi dan menerangkan bahwa Sultan telah siap menunggu di ruangan dalam Dengan masih membawa sosok tubuh perempuan, kedua prajurit tadi bertindak masuk Air muka Sultan Trenggono tampak berubah melihat masuknya dua prajurit itu Sementara kedua prajurit menjurah, metu Sultan memandang lekat-lekat pada perempuan yang ada di bahu kiri salah seorang dari prajurit yang datang menghadap Kalau aku tidak salah itu adalah pengasuh Larasati Apa yang terjadi? Dan mana putriku? Tanya Sultan Trenggono Kami dalam perjalanan pulang dari Lekces Perempuan ini kami temui di tengah jalan di antara mayat-mayat prajurit kerajaan Sebuah kereta istana juga kami temui di situ dalam keadaan kosong Sultan Trenggono berdiri dari kursinya Untuk beberapa lamanya dia hanya bisa tegak mematung dengan mulut menganga dan kedua metu terbuka lebar Pasti rombongan putriku telah dihadang orang-orang jahat Semua prajurit pengawal mati katamu betul Sultan Bahkan mayat Raden Mas Panawa kami dapat di antara korban yang tewas Kami belum sempat mengurus mayat-mayat itu karena ingin cepat-cepat melapor Celaka, desi Sultan Trenggono Dia maju beberapa langkah Ditelitinya sosok tubuh perempuan yang dipanggul Masih hidup prajurit yang ditanya mengangguk Bawa dia ke salah satu kamar di belakang Panggil tabib dan usahakan agar dia siuman secepat mungkin Agar bisa ditanyai, sebelum menjalankan perintah dua prajurit itu menjura lebih dulu Pengasuh yang pingsan dimasukkan ke dalam sebuah kamar Tabib dipanggil dan segera datang Begitu perempuan itu siuman Sultan Trenggono segera diberitahu dan segera datang Kau ikut bersama rombongan Larasati bukan betul Sultan Kau ditemui dalam keadaan pingsan Katakan apa yang terjadi Pengasuh Ning Larasati itu menyeka peluh di keningnya lebih dulu Baru menjawab dengan muka yang masih pucat Waktu itu kami baru saja meninggalkan desa Kalicamat Tiba-tiba hamba dengar ringkikan-ringkikan kuda dan suara bentakan Ternyata rombongan kami telah dihadang orang jahat Mereka berjumlah empat orang, berpakaian serba hitam Raden Mas Panawa turun dari kuda, bertempur dengan salah satu orang jahat itu Lalu perkelahian terjadi Walau mereka berjumlah cuma empat tapi ternyata mereka memiliki kepandayan tinggi Perwira muda itu dan seluruh pengawal menemui ajal Gusti Ayu dipaksa keluar dari kereta dan dilarikan Hamba, hamba tak kuasa melindunginya karena hamba ditendang dan tak ingat apa-apa lagi Sultan berpaling pada prajurit-prajurit yang telah menemukan pengasuh itu Apa kalian sudah meneliti tempat kejadian itu dan tidak menemukan putriku Sudah Sultan dan Gusti Ayu tidak ada di situ Sultan merasakan dadanya sesak, panggil Beraja Seta kemari perintahnya Raja Seta adalah perwira tinggi di demak yang memegang jabatan sebagai kepala pasukan kerajaan Orangnya tinggi kekar Dia amat disegani dan dihormati karena ilmu silat dan kesaktiannya yang tinggi Begitu Beraja Seta memasuki kamar Sultan Trenggono segera menerangkan apa yang telah terjadi Dan memberi perintah agar saat itu juga Beraja Seta bersama beberapa perwira kerajaan Dan seratus prajurit melakukan penyelidikan dan pengejaran Selambat-lambatnya besok pagi aku harus sudah mendapat kabar tentang putriku itu Lalu dengan hati Mas Gul Sultan meninggalkan tempat tersebut Bagainya kehilangan empat peti uang dan perhiasan bukan menjadi apa dibandingkan dengan keselamatan putri yang sangat disayanginya itu Meski cuma putri dari seorang selir Sultan Trenggono baru saja masuk ke dalam kamarnya sewaktu tiba-tiba pintu diketuk dan Beraja Seta muncul di ambang pintu Ada apa Beraja Seta? Bukankah seharusnya sudah berangkat perwira tinggi itu menjura? Harap dimaafkan Sultan Ketika saya menemui tokoh-tokoh silat istana untuk berunding Seorang pengawal mengatakan ada seorang lelaki ingin menghadap Sultan Ketika ditanya maksud kedatangannya dia tidak mau menerangkan Katanya dia hanya mau bicara dengan Sultan dan katanya ada sangkut pautnya dengan malapetaka yang barusan dilaporkan Bahwa orang itu kemari kata Sultan Seraya mendudukan diri di kursi Sultan tak menunggu lama Pintu ruangan terbuka dan Beraja Seta bersama dua prajurit masuk membawa seorang laki-laki berpakaian kemal, bermuka lusuh Di hadapan Sultan orang ini menjura dalam-dalam Terangkan siapa kau dan jelaskan maksud kedatanganmu Kata Sultan setelah lebih dulu meneliti orang itu beberapa saat lamanya Nama hamba Wiku Tembreng Hamba seorang petani miskin dari desa Kalicamat Pagi tadi hamba dalam perjalanan ke hutan untuk mencari kayu jati Tiba-tiba di balik semak belukar hamba lihat empat orang laki-laki berpakaian serba hitam Mereka membicarakan sesuatu Karena sikap mereka mencurigakan maka diambiam hamba mencuri dengar apa yang dibicarakan Rupanya mereka adalah perampok-perampok hutan roban yang hendak melakukan penghadangan Nama-nama mereka adalah Parrek, Rah Guruda dan Kun Tohwandoko Orang keempat tak tahu jelas siapa namanya Keempatnya menyebut nama Gusti Ayuning Larasati Tunggu dulu potong Sultan Terenggono Bagaimana kau bisa tahu nama ketiga orang itu si petani menelan ludahnya dan menjawab Mereka bicara saling memanggil nama Teruskan keteranganmu yang bernama Parrek Rupanya yang menjadi pimpinan di antara mereka Hamba dengar dia mengatur rencana penghadangan dan pelarian Begitu penghadangan berhasil Salah seorang kawannya disuruhnya lari ke timur Dua orang membawa lari barang rampokan kesebuan kuil di bukit mengatas dan menanamnya dalam lubang Parrek sendiri hamba dengar mengatakan bahwa dia akan menculik Gusti Ayu dan menyembunyikannya di satu tempat Lalu akan melakukan pemerasan terhadap Sultan Bedebah maki Sultan sambil kepalkan tinju Apa kau tahu kemana Gusti Ayu dibawa tanya beraja setah pada si petani Hamba tidak tahu, perwira, jawab si petani Namun menurut Parrek besok mereka akan bertemu di bukit mengatas itu Dan kemungkinan Parrek akan membawa Gusti Ayu ke situ Sunyi seketika Coba kau terangkan ciri-ciri orang bernama Parrek itu Kata beraja setah Wiku tembreng menerangkan ciri-ciri lor Parrek Kemudian apa yang terjadi tanya Seng Perwira Sebelum hamba ketahuan berada di situ Hamba cepat-cepat pergi dan pulang ke rumah Hamba ceritakan kejadian itu pada istri hamba dan dia mengusulkan agar hamba cepat-cepat memberitahu istana Hamba seorang petani miskin, tak punya kuda Hamba jalan kaki untuk datang kemari Itu sebabnya malam-malam begini baru sampai Sultan berpikir sejenak Lalu berpaling pada beraja setah Bagaimana pendapatmu di mas beraja setah ada baiknya Jika saya melakukan penyelidikan dulu ke bukit mengatas Bolehkah hamba mengemukakan pendapat tiba-tiba si petani menyeletuk Semua metu ditujukan pada Wiku tembreng Bicaralah, kata Sultan Pula Rampok-rampok hutan roban rata-rata licik dan amat cerdik dalam melakukan segala tindakan Hamba khawatir penyelidikan pendahuluan yang akan diadakan diketahui oleh mereka Mungkin Sultan bisa mendapatkan semua harta yang ditanam di kudil itu kembali Tapi Parek tentu bakal diberi laporan sehingga dia tak jadi datang ke situ Ini berarti Gusti Ayu tak berakal bisa diselamatkan Menurut pendapat hamba yang tolol ini sebaiknya dilakukan penyergapan pada tengah hari besok Yaitu pada saat keempat penjahat itu melakukan pertemuan di Bukit Mangatas Di mana Parek akan datang membawa Gusti Ayu Apa yang dikatakan petani ini memang ada benarnya Untuk beberapa lamanya semua orang berdiam diri Akhirnya Sultan Trenggono memecah kesunyian Apa yang kau katakan itu pantas untuk dipikirkan Lalu Sultan berpaling pada salah seorang pembantu Berikan lima keping uang perak dan seekor kuda padanya untuk pulang ke rumah Sultan, si petani berkata seraya menjura Apa yang hamba lakukan ini sama sekali tidak mengharap pamrih balas jasa Itu adalah kewajiban Sultan tersenyum Dia memberi isyarat Si petani dibawa keluar ruangan Sultan, kata beraja seta begitu si petani pergi Hamba merasakan ada hal-hal yang tidak wajar pada diri petani yang mengaku bernama Wiku Tembreng itu Hem, apa maksudmu beraja seta sikap hormat dan bicaranya seperti dibuat-buat Sultan tersenyum lebih tepat kalau dikatakan petani itu agak gugup berhadapan dengan kita Tapi itu bukan alasan untuk curiga seorang rakyat biasa yang tak pernah masuk istana dan berhadapan dengan rajanya Biasanya gugup macam begitu Hal lain yang mencurigakan hamba, kata kepala pasukan demat itu, ialah jalan pikirannya yang cerdik Seorang petani biasa tak mungkin bisa mengemukakan pendapat secerdik dia Sultan melambaikan tangannya, lenyapkan segala kecurigaanmu Tidak selamanya rakyat jelata atau orang dari kalangan rendah itu berotak tolol Banyak dari mereka yang pandai dan cerdik, satu lagi Sultan, kata beraja seta masih belum mau mengalah Wiku Tembreng menerangkan bahwa dia telah berjalan kaki dari desanya kemari Tadi saya perhatikan Boleh dikata hampir tak ada debu yang melekat di kedua kakinya Mana mungkin, sudahlah Yang penting sekarang siapkan orangmu dan desok siang tepat tengah hari sudah harus ada di Bukit Mangatas Habis berkata begitu Sultan Trenggono berdiri Beraja seta tak bisa berbuat apa-apa lagi padahal tadi dia sudah punya rencana untuk memanggil petani itu kembali Dalam hatinya dia tetap menaruh syakwasangka Sementara itu si petani yang mengaku bernama Wiku Tembreng memacu kuda hadiahnya keluar dari kota raja Sepanjang jalan lima keping uang perak yang dimasukkannya ke dalam saku pakaian berdering-dering Sepanjang jalan itu pula di mulut Wiku Tembreng tersungging senyum Kukira cuma si kunto handoko saja manusia tolong di dunia ini Kiranya Sultan dan kepala pasukan demat itu pun bisa kutipu Ha, ha Dan si paret itu pasti akan terjebak kalau dia betul-betul datang ke Bukit Mangatas Besok sekali lagi Wiku Tembreng tertawa terbahak-bahak Memang cukup lucu karena namanya sebenarnya bukanlah Wiku Tembreng Melainkan Tunggul Bayana Ketika pada tengah hari itu Rah Geludak sampai di Bukit Mangatas Terkejutlah dia Kunto handoko ditemuinya menggelep tak tak bergerak di tanah Rah Geludak melompat dari punggung kuda dan langsung menghampiri sosok tubuh kawannya Hatinya lega sedikit ketika mengetahui bahwa kunto handoko masih bernafas Meskipun satu-satu seperti orang siap sekarat apa yang terjadi dengan dirinya Pikir Rah Geludak Dia memandang berkeliling Di mana pula si Tunggul Bayana Seharusnya dia ada di sini saat ini Selintas pikiran muncul di benak Rah Geludak Dia cepat berdiri dan setengah berlari menuju ke bagian belakang kuil Sepasang matanya jadi melotot Lobang yang tempoh hari digalinya bersama teman-temannya kosong melompong Tak beda dengan keadaan sebelumnya Apalah yang terjadi Mungkinkah Tunggul Bayana berhianat Rah Geludak cepat berpaling ketika didengarnya suara kaki-kaki kuda dari arah belakang Semula disangkanya Tunggul Bayana Yang muncul ternyata Lor Parek Apalah yang terjadi dengan kunto handoko tanya Lor Parek Rah Geludak melihat bibir Lor Parek pecah Dia menjawab Ada yang tak beres di sini Parek Tunggul Bayana tidak kelihatan matlah hidungnya Harta-harta rampokan juga tidak ada Lobang yang kita gali tempoh hari ternyata kosong melompong berubahlah paras Lor Parek Sekali lompat saja dia sudah berada di tepi lubang Keparat kata Lor Parek sambil mengepalkan tinju Pasti si Tunggul Bayana itu berhianat dia kelihatan marah sekali Pelipisnya bergerak-gerak Lalu dia pergi ke bagian depan kuil dan memeriksa tubuh kunto handoko Dia telah diracuni kata Lor Parek setelah meneliti keadaan kunto handoko Bibirnya jelas kelihatan membiru Kemudian dilihatnya bekas totokan pada pangkal leher anak buahnya itu Untung dia masih bisa menotok jalan darahnya Kalau tidak pasti dia sudah mati saat ini Dari balik pakaiannya Lor Parek mengeluarkan Satu lipatan kertas berisi sejenis bubuk berwarna putih Bubuk ini dimasukkannya ke dalam mulut kunto handoko Setelah menunggu beberapa lama dilepaskannya totokan pada pangkal leher laki-laki itu Tak selang berapa lama kunto handoko membuka kedua matanya perlahan-lahan Lor Parek yang sudah tak sabaran menepuk-nepuk muka anak buahnya itu Hai, ayo bangun, bangun Sadar, jangan mimpi Lor Parek menyandarkan kepala kunto handoko pada reruntuhan tembok kuil Sepasang macu kunto handoko memandang berteliling Dia berusaha mengumpulkan ingatannya kembali Ceritakan apa yang terjadi, kata Lor Parek Yang ditanya masih berdiam diri macam orang bingung Ayo ceritakan Kau kutemui menggeletak tingsan Apa yang terjadi? Siapa yang punya pekerjaan? Ayo kembali Lor Parek menepuk-nepuk piti kunto handoko Rasa sakit pada mukanya memulihkan ingatan kunto handoko Tapi yang dilakukan laki-laki ini bukannya menjawab pertanyaan Lor Parek Melainkan duduk bersila mengatur jalan nafas dan darahnya Lor Parek menggerutu habis-habisan Tapi dia memaklumi apa yang dilakukan kunto handoko itu adalah satu keharusan Yaitu untuk menghindarkan luka dalam akibat keracunan Selesai mengatur jalan nafas dan peredaran darahnya kunto handoko muntah-muntah Dadanya yang tadi sesak perlahan-lahan terasa lega Kepalanya yang berat kini menjadi enteng Sekarang cepat terangkan apa yang terjadi kata Lor Parek Tak sabar lagi Kunto handoko lalu menerangkan bahwa dia dan Tunggul Bayana sampai di tempat itu sekitar tengah hari kemarin Diceritakannya bagaimana Tunggul Bayana mengkhawatirkan luka di baunya lalu memberikan sebutir obat Tak lama sesudah obat itu ditelannya kepalanya terasa berat dadanya sakit Lalu dia muntah-muntah dan tak ingat apa-apa lagi Tunggul Bayana keparat haram jadah suara Lor Parek menggeram bergetar Berani dia mengkhianati kita Kita harus cari dia dan cincang sampai lumat dia pantas digantung kaki ke atas kepala ke bawah Lalu dihukum picis katarah berudak yang sejak tadi diam saja Ketiga orang itu melangkah menuju ke kuda masing-masing Namun langkah mereka serta merta terhenti Sepasang kaki mereka laksana di pantai ke tanah Meti mereka membeliak dan memandang berkeliling Sesaat itu dari balik semak belukar muncul puluhan prajurit bersenjata lengkap Mengurung puncak bukit itu dalam dua lapor berbentuk lingkaran Seorang lelaki berpakaian perwira dan bertubuh tinggi kekar diiringi oleh dua orang pemuda Yang juga mengenakan seragam perwira kerajaan melangkah kehadapan Lor Parek dan dua kawannya Kalian bertiga sudah terkurung kata perwira yang paling depan dan bukan lain adalah Beraja seta tidak ada guna melawan Menyerah lebih baik apa-apaan ini tanya Lor Parek membentak Kau dan dua kawanmu kami tangkap Parek Dan jangan banyak mulut kata Beraja seta pula Ditangkap sepasang Meti Lor Parek melotot dan berputar liar bah Kami tidak ada urusan dengan kalian kecoa-kecoa kerajaan Beraja seta menyeringai mendengar dirinya dan anak buahnya disebut kecoa kerajaan Dengan kedua tangan diletakkan di pinggang Beraja seta kembali membuka mulut Kau dan kawan-kawanmu telah menghadang rombongan Gusti Ayuning Larasati Merambok barang-barang kerajaan dan menculik Putri Sultan Lor Parek Orangnya memang pandai dan licik Dia memandang pada kunto handoko dan rah geludak Ketiga orang itu lalu tertawa gelak-gelak Dua perwira muda yang turut bersama Beraja seta kelihatan sudah tidak sabar untuk buru-buru turun tangan Namun tanpa mendapat isyarat atau perintah mereka tidak berani bertindak mendahului Sambil balas berkacak pinggang Lor Parek berkata Perwira, kau liapkah matahari bersinar trik di atas betok kepalamu Ini satu pertanda bahwa saat ini tengah hari bolong Dan adalah aneh kalau kau bicara melantur macam orang mimpi mengigau Jangan menuduh yang bukan-bukan Jangan mimpi bis yang bolong dengan tenang malah sambil tertawa Beraja seta menjawab Mungkin kau yang mimpi Lor Parek hem, tunggu dulu Dari mana kau tahu namaku Lor Parek tanya jawab ini bisa kita lanjutkan nanti di kota raja Jawab Raja seta, dia memandang berkeliling Setahuku kalian berjumlah empat orang Mana kunyuk yang satu lagi Lor Parek geleng-gelengkan kepala Sebaiknya jangan teruskan mimpi anehmu itu Sekali aku bilang tak ada urusan dengan kalian, tetap tak ada urusan Sekarang minggir Beri jalan hem kau mau kemana Pak Rarek Jika hendak pergi ke kota raja kami akan mengantarkan kau dan kawan-kawanmu ke sana Kata Beraja seter pula Lalu diagoyangkan kepala pada dua perwira muda di sampingnya Ketiganya maju bersamaan Gila! Kalian hendak turun tangan terhadap orang yang tidak punya salah apa-apa Teriak Lor Parek Kejahatan kalian telah jelas Segala apa yang kalian bicarakan sudah kami dengar Jika kau dan teman-temanmu tidak mau menyerahkan diri dengan damai Kekerasan mungkin lebih baik kira kekerasan dan mengeroyok Mengecut Kau mengandalkan puluhan prajurit kata Lor Parek Jangan khawatir Prajurit-prajurit itu hanya menjadi penonton Kecuali kalau kau coba melarikan diri perwira tolol Kau mencari mati bentak Lor Parek lalu hunus kerisnya Kunto Handoko dan Rah Bluda mencabut pedang Beraja seta serta dua perwira muda segera pula mengeluarkan senjata masing-masing yakni sebatang pedang berukuran pendek Sesaat kemudian pertempuran satu lawan satu berkecambuk hebat Dalam memainkan keris Lor Parek tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan kerudia memainkan pedang Tubuhnya berkelebat gesit sekali Kerisnya seolah-olah lenyap dan senjata itu menderu-deru sebat menusuk dan membabat kian kemari secara tidak terduga dan ganas Selama malang melintang menjadi kepala rampok hutan roban betapapun tangguh lawan yang dihadapinya Paling lama si lawan hanya sanggup bertahan sampai 20 jurus Tapi kali ini setelah berkelahi 10 jurus saja Lor Parek segera menyadari bahwa lawan yang dihadapinya memiliki tingkat kepandayan yang tinggi Dalam waktu dekat dia pasti akan roboh di tangan lawan Meskipun demikian Lor Parek tidak mau menyerah mentah-mentah Segala tipu daya dan jurus-jurus ilmu silat simpanannya dikeluarkan Permainan kerisnya sekali-kali diseling dengan pukulan tangan kosong yang hebat Bahkan dia berulang kali melepaskan pukulan sakti angin 4 racun Tapi kesemuanya itu sia-sia belaka Kalau dengan bersenjata Lor Parek tidak sanggup mempertahankan diri lama-lama Maka tanpa senjata 2 jurus kemudian dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika hulu pedang pendek di tangan beraja seta membalik dan menghantam ganas keningnya Lor Parek menggeletak pingsan 2 orang prajurit atas perintah beraja seta dengan cepat meringkusnya Mengikat tangan serta kakinya Sementara itu perkelahian antara Kunto Handoko dan Rah Druda melawan 2 perwira muda kerajaan tak kalah serunya Sampai 20 jurus suasana kelihatan seimbang Namun setelah 2 perwira itu merubah permainan silat mereka maka 2 anak buah Lor Parek itu jadi dibikin sibuk Di samping itu tertangkapnya Lor Parek sedikit banyak mempengaruhinya lima reka Sehingga meskipun bertahan mati-matian akhirnya keduanya kena direbohkan juga Mula-mula Kunto Handoko terdengar menjerit Bahu kirinya luka parah disambar pedang lawan Lalu satu tendangan pada dadanya membuat tubuhnya mencelat dan roboh tak sadarkan diri Rah Druda mengalami nasib sama Masih untung dia tidak mendapat luka-luka Tubuhnya kena ditotop pada bagian bawah ketiak Dia tergelimpang di tanah dalam keadaan kaku Beraja seta dan orang-orangnya memeriksa seluruh puncak bukit Mangatas Tak satu pun yang dapat mereka temui untuk dijadikan bahan pelacakan 4 peti harta dan Minglarasakti Bersama ketiga tawanan itu akhirnya mereka kembali ke kota raja Tapi beraja seta tak lupa untuk menempatkan beberapa prajurit disitu guna mengawasi daerah tersebut Setelah dihadapkan pada Sultan Trenggono ketiga tawanan dimasukkan ke sebuah ruangan di bawah tanah Disitu terdapat berbagai macam alat-alat aneh untuk menyiksa manusia Masih dalam keadaan terikat lor parek dan kawan-kawannya dibaringkan di lantai kotor yang ada bekas-bekas darahnya Dekat kaki dan kepala mereka terdapat sebuah roda besar dari kayu yang dicanteli rantai besar Setiap roda kayu ditangani oleh seorang juru penyiksa Parek, menegur beraja seta, kau tidak terlalu tolol untuk mengetahui di mana kau berada Bukan sesaat lor parek memandang berkeliling Lalu dia berpaling pada beraja seta dan dua perwira muda yang berdiri di samping kepala pasukan demak itu Tiba-tiba dia menyeringai aneh Manusia-manusia tak berdaya dijebloskan ke dalam ruang penyiksaan Apakah ini tindakan manusia yang mengaku beradab beraja seta keluarkan suara mendengus Terhadap manusia-manusia macamu dan kawan-kawanmu tak perlu diributkan soal peradaban Peradaban tak ada kamusnya untuk manusia-manusia biadab macam kalian Dua puluh prajurit demak kalian bunuh Bahkan juga seorani terwira kerajaan Apakah itu beradab mereka sudah ditakdirkan mati Aku muak bicara tentang manusia-manusia yang sudah mati sebentar lagi kau pun akan mati parek Juga dua kawanmu ini oh begitu ya berarti Sultan Trenggono akan kehilangan empat peti uang serta barang-barang berharga Akan kehilangan puteri yang paling dikasihinya untuk selama-lamanya ujar lor parek lalu tertawa gelak-gelak Bagus ujar beraja seta Kau rupanya bukan seekor tikus yang takut mati Tapi ingat kematian itu bukan apa-apa Hanya beberapa detik saja Tapi saat-saat menjelang kematian itu yang justru amat mengerikan Lebih menyiksa dan lebih kejam dari kematian itu sendiri lor parek tertawa dingin Hari ini kau boleh gembira dengan kematianku Hari ini kau boleh berpesta pora dengan kematian kami bertiga Tapi jangan lupa sobat, pesta kematianmu pun kelak bakal tiba Lebih meriah dari kematian kami beraja seta mengangkat tangan memberi isyarat Prajurit-prajurit yang berada di samping roda-roda besar mengikat kedua tangan dan kaki tiga rampok hutan roban itu Lalu roda-roda itu mulai diputar hingga tubuh lor parek, kunto handoko dan rah geludak terangkat ke atas Setiap kali roda itu diputar, kaki dan tangan meraka tambah meregang hingga akhirnya ketiganya terpental di atas lantai Kita mulai lagi bicara, parek kata beraja seta Sekarang kau tentu lebih sedap untuk berbincang-bincang Nah dimanakah sembunyikan gusti ayuning laras satilor parek menyeringai Antara dendam dan kesakitan Tanyakan pada roh manusia-manusia yang pernahkah siksa sampai mati di ruangan ini katanya Dimanakah simpan barang-barang rampokan tanyakan pada setan meraka dimana kawanmu yang seorang lagi tanya beraja seta lagi Tanya pada dendemit hutan roban, sahut lor parek Rahang beraja seta menggembung Dia memberi tanda pada juru putar yang ada di dekat kunto handoko Dua prajurit ini segera memutar roda-roda kayu itu Makin kencang, makin kencang hingga tubuh kunto handoko tambah meregang Keringat memercik di muka dan seluruh tubuh perampok kini Dia mengeringi tanda menahan sakit yang amat sangat Dan roda-roda penyiksa itu masih terus diputar Kunto handoko merasa serasang kaki dan tangannya seperti mau tanggal berserabutan Sakitnya bukan kepalang Dia menjerit mengerikan Untuk beberapa lamanya suara jeritannya masih mengema di ruangan penyiksaan itu Kau dengar jeritan itu parek kata beraja seta seraya meneringai Lor parek tak menjawab Matanya memandang ke langit-langit ruangan Beraja seta memberi isyarat Kini pada dua prajurit yang menjaga roda-roda kayu penyiksa Rah Geludak Salah seorang dari mereka mendekati Rah Geludak lalu merobek bajunya Kawannya mengeluarkan segulung cambuk Benda ini diputar-putarnya di udara hingga mengeluarkan suara menderu-deru Tiba-tiba cambuk itu melesat ke bawah dan menghantam dada Rah Geludak yang terbuka Rah Geludak memekik kesakitan Lalu mulutnya terkancing menahan rasa sakit Di saat itu kembali cambuk melanda tubuhnya Lagi dan lagi hingga Rah Geludak berteriak tiada henti macam orang gila Dadanya penuh dengan guratan-guratan luka yang dalam Darah membasah Dari dalam sakunya salah seorang prajurit mengeluarkan sebuah jeruk nipis Dia menggigit buah ini lalu memerasnya di atas dada Rah Geludak yang berlumuran darah Rah Geludak melolong setinggi langit sewaktu air perasan jeruk itu membasai luka-luka di dadanya Kau dengar lolongan itu parek tanya beraja seta dekat-dekat ke telinga lor parek Yang ditanya masih tetap memandang ke langit-langit ruangan Kau mendengar Pasti mendengar Tapi kau pura-pura mempertuli telingamu Pura-pura tak mendengar Kau tak mungkin lari dari kengerian itu Karena kau juga bakal mengalaminya Bakal merasakannya Kecuali kalau kau mau buka mulut Buka mulut soal apa tanya lor parek Meski dia sudah tahu keterangan apa yang diinginkan beraja seta tapi dia pura-pura bertanya mengulur waktu Tentang gusti ayu larasakti Tentang barang-barang kerajaan yang kau rampok Juga tentang kawanmu yang seorang lagi jawab beraja seta Dua pertanyaanmu yang pertama tak bisa ku jawab kata lor parek Aneh sahut beraja seta sambil rangkapkan lengan di muka dada Aku tidak tahu di mana gusti ayu larasakti Juga barang-barang itu beraja seta manggut-manggut Lalu pertanyaan yang ketiga Aku juga tidak tahu di mana dia berada sekarang Namanya Tunggul Bayana Dia pengkhianat busuk Kelak akan ku cincang tubuhnya sampai lumat Aku tak percaya padamu parek Lekas katakan di mana gusti ayu dan empat peti itu berada Sekalipun kau korek di jimat aku Aku tak berakal dapat memberi keterangan Karena aku betul-betul tidak tahu pengasuh gusti ayu Aku mengatakan kau lah yang telah menculik gusti ayu Perempuan itu tentu sudah miring otaknya Akibat pendanganku kata lor parek Ada satu hal yang ingin ku tanyakan Bagaimana kau tahu bahwa aku dan kawan-kawan ada di bukit Mengatas gedemit hutan roban yang mengatakan padaku Jawab kepala pasukan demat Lor parek tertawa Rupanya kau juga bisa bergurau sobat Apakah kau juga bersedia melepaskan ikatan rantai besi Pada tangan dan kakiku itu soal gampang saja Asal kau mau memberi keterangan sahup beraja seta Aku benar-benar tidak tahu kalau begitu Biar alat penyiksa itu yang akan menanyakannya padamu Beraja seta mulai jengkel Dia melambaikan tangannya pada dua prajurit Keduanya segera memutar roda-roda kayu Kaki dan tangan lor parek terpentang makin tegang Lor parek merasa ajalnya segera akan sampai Bagaimanapun dia tak mau mati Tunggu dulu teriak lor parek Ah, kau mau bicara parek tanya beraja seta Ya, bicaralah Itu lebih bagus daripada tangan dan kakimu Tanggal satu demi satu dekatkan telingamu beraja seta Apa yang hendak ku katakan ini Rahasia sekali beraja seta Mendekatkan telinganya ke muka lor parek Saat itu pula lor parek berteriak Kau keparat gelabang saat kurang ajar teriak beraja seta Kedua tangannya kiri kanan meninju muka lor parek hingga babak belur Kedua matanya menggemung bengkat Bibirnya pecah dan hidung melelehkan darah kental Kepala pasukan demak ternyata seorang manusia pengecut Hanya berani pada orang yang tidak berdaya beraja seta jadi panas Lepaskan ikatannya Dua prajurit segera melakukan perintah itu Ikatan rantai besi pada kaki dan tangannya dicopot Dia berdiri dengan sempoyongan Bersandar ke salah satu roda kayu Sepasang matanya menyorotkan dendam ke sumat Lor parek Akanku buktikan bahwa aku bukan pengecut Mulailah kata beraja seta Lor parek maju selangkah Tiba-tiba dia menerjang ganas Kedua tangannya dipukulkan serentak Delapan larik asap mengebu ke arah kepala pasukan demak itu Beraja seta melompat ke atas Pukulan angin empat racun yang dilepaskan Lor parek menghantam sebuah rak yang berisi seperangkat alat-alat penyiksa Benda-benda itu hancur berantakan berikut raknya Keluarkan semua kesaktianmu Parek kata beraja seta yang tetap tenang sambil memasang kuda-kuda Keduanya berputar-putar mengintai kelemahan dan kelengahan lawan Tiba-tiba lor parek menyambar sepotong besi dan dengan benda itu dah menyerang beraja seta dalam jurus-jurus ilmu pedang yang ganas Untuk beberapa jurus lamanya beraja seta harus berlaku hati-hati karena lor parek kelihatan sangat kalap Potongan besi di tangannya yang cukup berat itu meneru-deru lenyap menjadi sinar hitam dan mengurung beraja seta Ciaat kepala pasukan demak itu membentak nyaring Tubuhnya berkelebat lenyap Lor parek merasakan sambaran angin di punggungnya Dengan cepat dia memutar bat tangan besi ke belakang lalu membalik sambil melancarkan satu pukulan tangan kosong dengan tangan kiri Sekali lagi beraja seta membentak dan sekali lagi pula tubuhnya berkelebat lenyap Kembali lor parek merasakan ada sambaran angin serangan di belakangnya Seperti tadi kembali dia membalik seraya hantamkan potongan besi Tapi kali ini dia hanya sempat membuat gerakan setengah memutar karena saat itu satu pukulan keras menghantam lengannya Lor parek mengeluh kesakitan Tulang lengannya seperti patah Potongan besi terlepas dan jatuh ke lantai ruangan Lor parek masih belum melihat di mana saat itu lawannya berada Tau-tau satu jotosan keras melanda mukanya Kepalanya serasa meledak Sesaat dia tertegak nanar lalu roboh pingsan dengan muka matang biru babak belur Ikat dia kembali perintah beraja seta Bersama dua perwira muda itu dia lalu meninggalkan ruang penyiksaan Hari itu adalah hari yang kedua lor parek dan kawan-kawannya disekap di ruang penyiksaan Ketiganya masih dipentang di atas roda kayu Mereka sama sekali tidak diberi makan, hanya diberi minum sedikit Keadaan ketiganya seperti setengah sekarat Kunto Handoko membuka kedua matanya yang bengkat Dengan lemah dia berpaling pada lor parek Dilihatnya kedua mati lor parek tertutup Tubuhnya tak bergerak Sudah matikah dia? Pikir Handoko Kau tidur atau pingsan atau mati parek? Tanya Kunto Handoko Sialan Kau kira di sorgakah kita saat ini hingga aku bisa tidur? Terdengar suara lor parek Suaranya masih keras tapi kedua matanya yang gembung tetap tertutup Ajal kita tak lama lagi tamat di tempat terkutuk ini Bicara lagi Kunto Handoko Sementara Rah Gerudak diam-diam ikut mendengarkan pembicaraan itu Kita tak berakal dibunuh Aku yakin kata lor parek Yakin ujar Handoko Bagaimana kau bisa yakin selama mereka belum tahu di mana Putri Sultan berada Selama itu pula mereka akan membiarkan kita hidup Tapi aku tak tahan siksaan-siksaan yang mereka lakukan Cepat atau lambat kita bakal mati kali ini Rah Gerudak ikut bicara Sunyi sejenak Kemudian terdengar Kunto Handoko bertanya Sebenarnya dimanakah sembunyikan Putri Sultan Trenggono lor parek berpaling dan memandang pada kawannya Dia hendak mengatakan sesuatu tapi saat itu didengarnya pintu ruangan terbuka Beraja setah masuk dihiringi dua orang pengawal Setelah diberi isyarat dua pengawal itu meninggalkan ruangan Pintu ditutup kembali Beraja setah melangkah mengelilingi ketiga tawanan itu Akhirnya dia berhenti di samping sosok tubuh lor parek Setelah dua hari di sini tentunya sekarang kalian merasa kerasan bukan tegur Beraja setah mengejek Memang betul Seperti di rumah sendiri sahut lor parek balas mengejek Syukur Sayang kami tidak bisa memberikan makanan yang enak-enak untuk kalian Minumanmu cuma air comran keparat rutuk lor parek Paling lambat sampai tengah malam nanti kalian bertiga sudah harus mati kata Beraja setah Hmm, rupanya sultanmu lebih suka kehilangan puterinya Tukas lor parek Semua sudah dipertimbangkan Tak ada jalan lain Kalian harus mati tapi Tapi apa harus disiksa lebih dulu Beraja setah bertepuk dua kali Pintu terbuka Dua prajurit masuk menggotong sebuah anglo tanah berisi api yang berkobar-kobar Di dalam anglo itu terdapat sebuah besi panjang yang gagangnya diberi lapisan karat Besi ini ujungnya berbentuk bulat, dirangket, dicambuk dan dipukuli memang bukan apa-apa bagi kalian Tapi pernahkah kalian melihat kerbau atau sapi yang dicap tubuhnya dengan besi panas tanya beraja setah Lor parek mendengus Rah guru dak dan kunto handoko menjadi pucat wajah masing-masing Parek kata handoko dengan suara bergetar Tak ada gunanya sebaiknya terangkan saja di mana putri sultan kah sembunyikan bangsat Tutup mulutmu sentak lor parek Dia marah sekali, kunyuk-kunyuk kerajaan ini tetap akan membunuh kita sekalipun kita memberi keterangan kunto handoko menggerutu dalam hati Kalau saja dia tahu di mana putri itu berada pasti sudah dikatakannya Aku heran mengapa kau jadi orang begini Tolopare kata beraja setah seraya melangkah ke anglo besar dan mengeluarkan besi merah panas itu Lalu dia melangkah mendekati rah guru dak Tentu saja orang ini ketakutan setengah mati Parek teriak rah guru dak Lepas kau katakan Bicaralah Bicaralah parek Jangan tolol tapi lor parek tenang-tenang saja Seperti tidak mendengar teriakan temannya itu Beraja setah menempelkan besi merah yang dipegangnya ke pinggul rah guru dak Terdengar suara mendesis seperti bara kena air Detik itu pula meledak jeritan rah guru dak Bau sangitnya daging yang tertanggang memenuhi ruangan itu Beraja setah sekali lagi menempelkan besi panas itu ke tubuh rah guru dak Sekali lagi pula rah guru dak berteriak setinggi langit Kau lihat parek Kau dengar ujar beraja setah Kenapa masih berlaku tolol demi setan aku tidak tahu di mana putri sultan berada lor parek akhirnya memberi tahu Kalau begitu berteriaklah memanggil setan kata beraja setah pula Ujung besi panas itu lalu ditempelkannya di kening lor parek Cez Kulit dan daging kening itu terpanggang merah Tulang keningnya kelihatan jelas Jeritan lor parek menggelegar Tubuhnya yang terpentang bergoncang-goncang padahal keempat anggota badannya sudah terentang tegang Beberapa lamanya ruang penyiksaan itu digelegari oleh jeritan-jeritan lor parek, rah guru dak dan kunto wandoko Daging tubuh dan muka mereka kelihatan berlobang-lobang hangus Teriakan mereka baru berhenti setelah ketiganya jatuh pingsan Beraja setah melemparkan besi panas ke dalam anglo Dia berdiri bertolak pinggang Pelipisnya bergerak-gerak Keparat-keparat tolol semua maki kepala pasukan demak ini Lalu ditinggalkannya ruangan itu Malam harinya beraja setah masuk kembali ke ruangan itu seorang diri Pintu dikuncinya dari dalam Ketiga tawanan terpentang tak bergerak di atas roda-roda kayu Entah tidur entah masih pingsan Beraja setah mendekati lor parek Matanya menyipit melihat keadaan tubuh serta muka kepala rampok hutan roban itu Penuh luka-luka, bekas-bekas hangus serta darah yang membeku Beraja setah menjambak rambut lor parek Desis lor parek, siksaan apa lagi yang bakal kau lakukan Dengar parek, aku mau bicara-bicara nanti dengan rohku raja setah mendekatkan mukanya kewajah tawanan itu Dengar, semua harta yang kau rampok itu kau boleh ambil Aku tidak peduli Tapi beritahu di mana Lara Sati berada Heh, untuk pertama kali ku dengar kau menyebut nama puteri itu tanpa gelaran Gusti Ayu Itu bukan urusanmu, kata Beraja setah Aku punya kepentingan sendiri Jika kau beri keterangan aku bersumpah untuk melepaskanmu Ini satu hal yang aneh bagi lor parek Apa kepentinganmu itu dia bertanya Akanku katakan setelah kau memberi keterangan Heh, begitu ya lor parek menyeringai Goroklah batang leharmu Dan kau akan tahu di mana puteri itu berada Rupanya kau tak menginginkan kehidupan lagi Sudah bosan hidup? Kau tak ingin membalaskan sakit hatimu pada tunggul bayana yang telah mengkhianatimu yang aku inginkan saat ini Sahut lor parek pula Iyalah memuntir leharmu dan menghisap darahmu Bangsat terkutuk Beraja setah melepaskan jambakannya Dia melangkah mondar mandir Kau tol lor parek Atau mungkin kau tak percaya padaku Aku lebih percaya pada setan dari kau Beraja setah berpikir sejenak Dengar, kalau ku katakan padamu apa kepentinganku tadi Apakah kau mau memberi keterangan lor parek tidak menjawab Kedua matanya kembali diperjamkan Dengar parek, ini satu rahasia Tapi aku akan terangkan padamu Aku percaya kau akan memberi tahu di mana larasati berada Sesaat kepala pasukan demat itu memperhatikan wajah lor parek Baru meneruskan kata-katanya Aku sejak lama mencintai putri sultan itu Secara diam-diam Aku bahkan telah mengajukan lamaran pada sultan Entah mengapa lamaranku ditolak Nah aku sudah jelaskan kepentinganku Sekarang lekas kau beri tahu di mana larasati berada Hidupku akan tersiksa kalau sampai dia celaka Apalagi kalau sampai mati dalam hatinya lor parek tertawa mendengar kata-kata Beraja setah itu Diam-diam otaknya berputar mencari akal Kau akan ku lepaskan parek Aku bersumpah hanya aku sendiri tanya kepala rampok itu Kau dan kedua kawanmu jawab Beraja setah Aku tidak percaya Sekali ini kau harus percaya lor parek berpikir sebentar lalu berkata Aku juga bersumpah bahwa aku benar-benar tidak tahu di mana putri sultan itu berada Tapi aku bisa menghubungkan kau dengan seseorang yang mengetahui tentang putri itu Katakan siapa orang itu dan di mana tempatnya Ujar Beraja setah cepat Aku akan katakan dengan satu syarat Yaitu keluarkan dulu aku bersama kedua temanku dan bawa ke satu tempat yang ku ingini Itu satu hal yang tak mungkin Kau bisa menipuku kata Beraja setah Lor parek terdiam Dia berpikir lalu, aku akan menulis sepucuk surat Seseorang yang kau percaya bisa disuruh membawa surat itu kepadanya Beraja setah mempertimbangkan usul lor parek itu Kemudian dia membuka pintu Dua orang prajurit disuruhnya melepaskan rantai yang mengikat tangan serta kaki lor parek Karena tubuhnya lemah sekali dan tak sanggup berdiri lor parek digotong ke sudut ruangan Didudukan di atas sebuah kursi besar Sehelai kertas dan sebuah pena bulu ayam lengkap dengan tintanya diberikan padanya Dengan susah payah lor parek menulis Tulisannya buruk sekali, apalagi saat itu dia memang tidak dapat menulis secara wajar Setelah surat selesai Beraja setah memeriksanya Tak sebaris katapun dalam suratmu itu ku mengerti kata kepala pasukan demak itu Lor parek tersenyum Terus terang aku tidak yakin kau akan memenuhi sumpahmu Beraja setah Surat itu sengaja ku buat dalam tulisan rahasia Jika kau tidak menipuku segala sesuatunya akan berjalan beres Beraja setah menjadi gusar Tapi dia berlagak tenang Kemana surat ini harus diantar tanyanya Keselatan Ke Bukit Tuntang Jawab lor parek Di puncak bukit itu diam seorang kakek bermata satu Berikan surat itu padanya dan dia pasti akan membalas dan memberi tahu di mana Putri Sultan berada Siapa adanya kakek itu tanya beraja setah Itu kau tak perlu tahu Namanya tidak penting Yang penting bagimu bukankah untuk mengetahui di mana kekasihmu itu berada sahut lor parek Beraja setah melipat surat itu Dia berpaling pada dua prajurit tadi dan memerintahkan untuk merejang lor parek kembali di antara dua roda penyiksa Kenapa kau melakukan ini tanya lor parek ketika mendapatkan dirinya diseret kembali ke tempat penyiksaan Bukankah kau harus membebaskan aku dan kawan-kawan beraja setah tersenyum Kau baru bebas bila larasati sudah ditemui dan dalam keadaan selamat Bukan begitu perjanjian kita tadi beraja setah hanya ganda tertawa dan tinggalkan tempat itu Keparat penipu Kau akan rasakan pembalasan ku teriak lor parek Dari pintu gerbang selatan kota raja kelihatan seorang perwira muda menunggangi seokor kuda berbulu kelabu Perwira ini bernama Arya Galing dan merupakan salah seorang bawahan paling dipercaya oleh kepala pasukan demak beraja setah Kepadanya telah diserahkan sepucuk surat yang dibuat oleh lor parek untuk diantarkan pada kakek bermata satu yang menurut keterangan lor parek tinggal di puncak bukit tuntang Arya Galing sengaja diperintahkan berangkat pada sore hari agar bisa sampai esok sore ini di tempat yang dituju Perjalanan Arya Galing tidak mendapat kesukaran Dia hanya membutuhkan waktu untuk tidur dan istirahat di sebuah desa Sebagai seorang perwira, kepala desa menyambut kedatangannya dengan pelayanan yang baik Pagi harinya Arya Galing meneruskan perjalanan Lewat rembang petang dari kejauhan mulai terlihat bukit tuntang, sebuah bukit besar yang tidak ubahnya seperti gunung Dari kaki bukit menuju ke puncak perjalanan agak sukar Namun demikian sebelum matahari tenggelam Arya Galing sudah sampai di puncak bukit yang menjadi tujuannya Di satu pedataran sempit dan tinggi Arya Galing menghentikan kudanya Dia memandang berkeliling Hatinya lega karena begitu memandang kejurusan timur terlihat sebuah pondok Pondok ini terletak di tengah sebuah danau yang luas Tak ada satu jembatan atau titiampun yang kelihatan Arya Galing segera menuju ke danau Di bawah siraman sinar kuning emas seng suria yang hendak tenggelam Pondok dan danau serta sekelilingnya diselimuti kesunyian Perwira ini turun dari kudanya dan melangkah ke tepi danau Tak sebuah perahu pun atau rakit kelihatan di sekitar situ Sesaat dia tegak berpikir bagaimana dia bisa sampai ke pondok di tengah danau itu Apakah dia harus berenang? Dilihatnya danau itu airnya tidak seberapa dalam karena dia dapat melihat jelas dasar danau Selagi dia berpikir-pikir begitu tiba-tiba dia dikejutkan oleh belasan potongan bambu Yang melesat ke udara dan jatuh bertebaran, mengapung di atas air danau Belum habis kejutnya, satu bayangan hitam yang amat tinggi Laksana seekor burung terbang dari tepi danau sebelah tenggara Dan mempergunakan potongan-potongan bambu yang mengapung sebagai peniti kaki Hingga akhirnya sampai di daratan sempit di tengah danau dan lenyap masuk ke dalam pondok Pasti orang itulah kakek yang harus ketemui, dikir Arya Galing Diam-diam dia merasa kagum melihat bagaimana si bayangan hitam Mempergunakan potongan-potongan bambu yang mengapung di air sebagai jembatan penyeberang Meskipun dia tidak sempat melihat jelas sosok tubuhnya Namun Arya Galing menyaksikan bagaimana tidak satupun potongan bambu itu terbenam ke dalam air sewaktu orang itu menginjaknya Dia membatin apakah dia mampu berbuat yang sama Karena hanya potongan-potongan bambu itulah satu-satunya jembatan penyeberang baginya Setelah menguatkan hati Arya Galing gelompat ke tengah danau Potongan bambu pertama yang dipijaknya tenggelam ke dalam air danau Namun tubuhnya masih tertahan dan masih sanggup meneruskan lompatan ke bambu yang kedua Demikian seterusnya Sampai di depan pondok kakinya basah kuyuk Dia melangkah menuju pintu yang tertutup lalu mengetuk Sampai berulang kali dilakukannya, tak ada yang menjawab Mustahil orang itu tidak mendengar Atau mungkin dia tulip pikir Arya Galing Dia mengetuk lebih keras Tetap tak ada sahutan, biar ku coba masuk saja Kata perwira itu dalam hati mengambil keputusan Tangannya sudah siap untuk mendorong daun pintu Semangatnya serasa terbang sewaktu tahu-tahu di belakangnya terdengar satu bentakan keras dan garang Perwira berdebah Ada urusan apa kau we nyasar kemari Arya Galing membalik Hatinya bergetar Sosok tubuh manusia yang berdiri di hadapannya jika memang manusia memiliki tinggi luar biasa Tinggi dan juga kurus sekali Seumur hidupnya baru sekali itu Arya Galing melihat manusia bertubuh demikian tinggi dan demikian kurusnya Dia terpaksa mendengak untuk melihat wajah orang itu Dan kembali hatinya bergebar Orang itu bermuka panjang cekung Kulit mukanya hitam sekali dan berminyak Matanya yang sebelah kiri hanya merupakan sebuah rongga kosong Sebaliknya matu kanannya besar sekali dan membeliak merah Manusia ini sama sekali tidak memiliki alis Rambutnya pendekasar, kaku dan tegak macam bulu landak Aku utusan kepala pasukan demat Arya Galing perkenalkan diri Sementara si tinggi hitam menelitinya dari atas sampai ke bawah dengan matanya yang cuma satu Aku datang membawa surat Perwira itu lalu mengeluarkan surat Lorparek yang diterimanya dari beraja seta dan menyerahkannya pada si tinggi itu Kakek tinggi hitam mengambil surat itu dengan kasar Lalu membacanya dengan matanya yang satu Dalam membaca matu itu kelihatan seperti berputar-putar Selesai membaca dia memandang tepat-tepat pada Arya Galing Kepala pasukan demat dan orang yang menulis surat itu meminta balasan Berkata Arya Galing Baik, baik, aku akan berikan balasannya padamu Jawab si tinggi hitam Tidak terduga tahu-tahu laksana kilat tangannya bergerak menyambar leher Arya Galing dan krak Patahlah tulang leher perwira kerajaan itu Dia roboh dan mati detik itu juga Sebagai seorang perwira Arya Galing memiliki kepandayan yang dapat diandalkan Namun apa yang dilakukan si tinggi hitam selain amat cepat juga tidak disangka-sangka sama sekali hingga akhirnya perwira itu menemui ajalnya hanya dalam satu kejapan matu saja Seperti tak ada kejadian apa-apa si tinggi hitam untuk kedua kalinya membaca surat yang diterimanya Paduka guru, supit pireng akibat pengkhianatan keparat tunggul bayana, aku, Rahgluda dan Kunto Handoko telah dijebloskan dan disiksa setengah mati dalam ruang penyiksaan istana demat Kalau paduka guru tidak segera turun tangan, kami bertiga akan segera menjadi umpan cacing-cacing tanah alias mampus Muridmu, Lorparek Wong Edan Wong Edan si tinggi hitam bernama supit pireng itu berkata berulang kali Dia membungkuk, mencengkeram kedua kaki Arya Galing Tubuh tak berfernyawa itu diputarnya di atas kepala beberapa kali Kowe pergilah bentaknya Lalu mayat Arya Galing dilemparkannya jauh-jauh dan jatuh di tepi danau sebelah selatan Supit pireng kemudian berkelebat ke tengah danau Melompat dari satu potongan bambu ke potongan lainnya hingga akhirnya sampai di tepi danau di mana kuda milik Arya Galing tertambat Supit pireng melompat ke punggung binatang ini dan memacunya ke jurusan timur yaitu menuju kota raja keheningan dini hari Yang dingin itu dihantui oleh derap kaki-kaki kuda dan kerontang roda kereta Kendaraan ini meneru cepat di atas jalanan tanah Pengemudinya bertubuh tinggi bermuka hitam Pakaiannya yang hitam menambah angker tampangnya yang memang sudah mengerikan Dia duduk di bagian depan kereta laksana setan Di satu lereng jalan dia dapat melihat kelap-kelip lampu-lampu kota raja Kereta dipercepatnya Dia harus sampai di kota raja secepatnya dan pergi sebelum Fajar menyingsing Sepeminuman teh akan mencapai pintu gerbang selatan kota raja Orang ini memutar keretanya memasuki hutan kapas hingga akhirnya sampai di tembok kota raja sebelah timur Kereta ditinggalkannya dalam hutan kapas yang gelap Kemudian dengan cepat dia mendekati tembok Sekali lompat saja dia sudah berada di atas tembok yang tinggi itu Setelah meneliti keadaan di bawah sana dan dirasakannya aman Orang ini melompat ke wungan bangunan istana Gelapnya hari, pakaian hitam yang dikenakannya serta gerakannya yang cepat membuat dirinya tiada beda Dengan hembusan angin dini hari yang tidak kelihatan Siapakah manusia ini? Dia bukan lain adalah supit ireng Dilain saat dia sudah sampai di wungan istana sebelah timur Sekali lagi dia meneliti suasana lalu bergerak ke jurusan barat dan akhirnya melompat turun memasuki halaman istana Begitu kedua kakinya menginjak rumput taman Seorang pengawal yang kebetulan berada di situ membentak curiga Siapa itu supit ireng memaki Dia cepat merunduk dan sembunyi di balik sebuah pot bunga besar Pengawal tadi dengan tangan kanan siap di hulu pedang cepat mengejar Di depan pot bunga dia berhenti Heran, manusia atau setan? Kalau manusia kenapa bisa lenyap secepat itu membatin si pengawal? Dia berpikir dan memutuskan untuk memberi pau kepala pengawal Namun sebelum dia melangkah, lima jari membuat lidahnya terjulur keluar dan tak dapat bernafas Sekujur tubuh pengawal ini gemetar, tengkuknya dingin ketika dia berhasil melihat tampang makhluk yang menjekitnya Dia hendak berteriak tapi tak bisa Dicobanya mencabut pedangnya namun tenaganya seperti lenyap Kalau kowe tidak mau mampus, lekas tunjukkan di mana letak ruang penyiksaan tawanan supit ireng mengancam Pengawal itu menggelepar-geleparkan kedua tangannya lalu menunjuk ke kiri Dari mulutnya hanya keluar suara uh, 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 uh Jalan, bawa aku ke sana kata supit ireng Cekikannya dilepaskan tapi terlebih dulu urat di pangkal leher pengawal itu ditotoknya hingga si pengawal tidak bisa bersuara lagi Mereka memasuki sebuah pintu, melewati beberapa gang dan ruangan Agar tidak berpapasan dengan pengawal-pengawal lainnya Kerap kali supit ireng harus menarik pengawal itu ke tempat gelap atau yang kelindungan Mereka sampai pada mulut sebuah gang di mana dua orang pengawal kelihatan berjaga-jaga Kau jalan duluan, desis supit ireng Lewati kedua pengawal itu supit ireng kemudian merapatkan diri ke dalik tembok Pengawal yang diperintahkan melangkah ke mulut gang Dua pengawal yang tegak berjaga-jaga mula-mula tidak menunjukkan kecurigaan Namun sesudah pengawal satu itu lebih mendekat Mereka melihat adanya kelainan pada tindak tanduk teman mereka ini Serta merta mereka melintangkan tombak dan menyuruhnya berhenti Pada saat itulah supit ireng keluar dari balik dinding dan dengan cepat mengirimkan totokan jarak jauh yang lihai Kedua pengawal di mulut lorong hanya bisa mengeluarkan seruan pelan Lalu keduanya tegak laksana patung, tak bisa bersuara tak bisa bergerak Di ujung gang terdapat sebuah ruangan Di sini terletak sebuah meja panjang dan empat buah kursi Ruangan ini merupakan ruang pengawalan yang ketat Karena di ujung ruangan inilah terletak tangga yang menuju ke bagian bawah istana Di mana terdapat ruangan tahanan dan ruang penyiksaan Saat itu di sana kelihatan empat orang berjaga-jaga Tiga pengawal tingkat rendah dan seorang berpakaian perwira Dari kejauhan supit ireng meneliti keadaan Dia tak mau bertindak ceroboh Bukan mustahil ruangan itu dilengkapi alat-alat rahasia Tiba-tiba supit ireng menangkap pinggang pengawal yang tadi dipaksanya menjadi penunjuk jalan Sesaat kemudian pengawal itu dilemparkannya ke arah empat orang yang berada di ruangan penjagaan Jatuhnya tepat di atas meja Sudah barang tentu orang-orang yang ada di situ kaget bukan main selagi mereka terkejut Inilah supit ireng bertindak cepat Tubuhnya berkelebat Pengawal di sebelah kanan terjengkang dan melingkar di lantai tanpa bisa berkutik Karena tulang dada dan tulang-tulang iganya melesak ke dalam akibat pendangan kaki kanan supit ireng Kurang ajar Setan alas dari mana yang berani masuk mengacau bentak perwira yang ada di tempat itu Sekali dia bergerak pedangnya sudah berada di tangan dan di lain kejap senjata itu meneru memapas ke pinggang supit ireng Dua pengawal yang ada di situ begitu hilang kagetnya kini tampak ngeri memandang wajah manusia hitam yang datang menyerbu itu Karenanya tanpa tunggu lebih lama mereka segera mengikuti jejak atasannya dan mencabut pedang masing-masing Lalu menyerang Supit ireng bergerak gesit Tangan kanannya berkelebat dan perak Kepala pengawal yang kedua pecah Nyawanya lepas sebelum tubuhnya mencium lantai Hal ini membuat kemarahan membara di hati perwira muda sedang pengawal yang satu lagi sebenarnya sudah lumer nyalinya Karenanya gerakan pedangnya tidak tetap Dalam satu gebrakan cepat supit ireng lepaskan pukulan tangan kosong yang keras dan tepat menghantam dada si pengawal Orang ini terhuyung-huyung sambil pegangi dada Nafasnya sesak, dia coba menghirup udara dalam-dalam tapi dari mulutnya melompat muntahan darah Dia terkapar di lantai, berkelojotan beberapa ketika lalu diam tak bergerak lagi Satu-satunya yang tinggal, yakni perwira tadi boleh dikatakan kini sudah dingin tengkutnya Dia bertahan mati-matian dengan pedang di tangan Namun bagaimanapun supit ireng bukanlah tandingannya Setelah mengelakkan satu sambaran pedang, si tinggi hitam ini menubruk ke depan Seng perwira coba menusukan pedangnya, tapi lawan lebih cepat menyodok ulu hatinya dengan satu jotosan Selagi dia melintir kesakitan supit ireng ke peruk kepalanya Di saat yang sama kaki perwira itu terpeleset Tubuhnya terjungkal dan disambut oleh tendangan kaki kiri supit ireng Perwira ini mencelat, terguling di lantai Sebelum ajalnya sampai dia masih sempat menjangkau sebuah tombol rahasia di dinding dan menekan tombol ini kuat-kuat Hal ini tidak diperhatikan lagi oleh supit ireng karena saat itu dia melangkah ke pintu Dan dengan satu tendangan keras pintu ruangan penyiksaan itu berhasil dibobolnya hingga ambruk Dalam hidupnya supit ireng telah banyak menyaksikan kematian manusia dalam keru yang mengerikan dan mengenaskan Namun seumur hidupnya belum pernah dia melihat manusia direjang pada roda-roda kayu Diikat dengan rantai besi dalam keadaan tubuh bergelimang luka dan darah Amarahnya meluap ketika menyaksikan muridnya Lorparek terpentang dalam keadaan sangat mengerikan itu Sekujur tubuh muridnya itu penuh luka-luka bekas cambukan Lalu luka-luka hangus bekas sentuhan besi panas ditambah gelimangan darah yang sebagian telah membeku Rah geluda serta kuntohan doko tidak lebih baik keadaan mereka Benar-benar biadab Keparat Pembalasanku segera akan tiba kata supit ireng dengan rahang menggembung dan gerahang bergemeletakan Dari atas rak diambilnya sebuah kapak besar Dengan senjata ini disertai kerahan tenaga dalam tentunya, diputuskannya rantai-rantai besi yang mengikat kaki tangan Lorparek, Rah geluda dan kuntohan doko Ketiga orang itu terbanting ke lantai Dengan kapak masih di tangan, seperti menggendong boneka saja, supit ireng menumpuk tubuh Lorparek dan dua kawannya di bahu kiri lalu cepat-cepat menuju pintu Namun pada saat yang sama di mulut gang telah menyerbu masuk sepuluh pengawal kelas satu Lekas menyerah dan kembalikan tahanan teriak salah seorang pengawal Supit ireng mendengus Bola matanya yang cuma satu berputar Kapak di tangan kanannya digenggamnya rat-rat Baik, aku akan menyerah katanya menyeringai Tapi makan dulu ini kapak itu meneru Tiga orang pengawal di sebelah depan menjeret dan roboh mandi darah Tujuh kawannya meski terkesima tapi cuma seketika, lalu sering tak menyerbu Supit ireng kembali putar kapak di tangan kanannya Pekik kematian kembali menggema di tempat itu Dua pengawal yang masih hidup tak berani melakukan pengejaran ketika supit ireng meninggalkan gang di tingkat bawah itu Di tangga yang menuju tingkat atas sepuluh pengawal tingkat satu kembali menghadang Kali ini mereka malah dibantu oleh dua perwira tinggi Keparat Kalian bikin repot aku saja rutuk supit ireng Dia sama sekali tidak takut melihat lawan yang berjumlah banyak itu Malah ia yang mendahului menyerang Kapak di tangannya berkelebat ganas kian kemari, menyebar maut Kakinya kiri dan kanan bergantian mengirimkan tendangan Korban demi korban berjatuhan termasuk satu dari dua perwira tinggi Pada satu kesempatan supit ireng menerobos meninggalkan lawan-lawannya yang masih hidup Dan sesaat kemudian telah berada di taman istana, siap untuk melompati tembok halaman Akan tetapi pada saat itu seluruh penjuru sudah dikurung Puluhan prajurit muncul dari mana-mana ditambah pengawal-pengawal kelas satu dan perwira-perwira tinggi kerajaan Memandang kejurusan kanan supit ireng melihat seseorang berpakaian kebesaran mendatangi dengan cepat Diiringi dua orang tua berselempang kain putih Ketiganya melangkah enteng dan dalam waktu singkat sudah berdiri lima langkah dari hadapan supit ireng Guru Lorparek ini segera mengenali ketiganya Sesaat hatinya tercekat tetapi dia sama sekali tidak takut Yang termuda dari ketiga orang itu, yang berpakaian kebesaran adalah Beraja Setah, Kepala Pasukan Demak Orang tua di samping kanan dikenalnya dengan julukan si Cekar Malaikat Lalu yang di sebelah kiri terkenal dengan gelaran si Kipas Besi Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh silat istana yang tinggi ilmu silatnya Ada pun tombol rahasia yang ditekan oleh perwira di ruangan penjagaan sebelumnya Berhubungan langsung dengan sebuah genta tanda bahaya di dalam kamar tidur Beraja Setah Ketika genta itu berbunyi Beraja Setah segera melompat dari tempat tidur Mengenakan pakaian dan sengaja menghubungi si Cekar Malaikat dan si Kipas Besi Ketiganya maklum sesuatu telah terjadi di ruangan penyiksaan bawah tanah Beraja Setah memerintahkan menutup semua jalan keluar Sewaktu Supit Ireng muncul di taman istana maka dia sudah terkurung rapat Supit Ireng tegur si Kipas Besi Rupanya tokoh silat istana ini juga mengenali siapa adanya manusia tinggi hitam bermata satu di hadapannya itu Kau sudah terkurung Tunggu apa lagi? Lekas berlutut dan serahkan diri Supit Ireng tertawa hambar Bagus sekali omonganmu Kipas Besi Berapa kowe dibayar untuk jadi cecunguk istana panaslah si Kipas Besi Manusia tidak tahu diri Nyawa sudah di depan mat masih bicara ngaco Jangan jadi orang tolong Supit Ireng Jangan kira aku takut pada kalian dengu Supit Ireng Majulah satu-satu atau berbarengan sekaligus biar cepat aku membereskan kalian beraja seta yang sudah tidak dapat menahan amarah Apalagi setelah menyadari kalau dia telah ditipulur Segera berbareng segera berteriak Supit Ireng Serahkan nyawa anjing melalui kepala pasukan demak ini cabut pedangnya dan langsung menyerang Terang Pedang dan kapak saling bentrokan Bunga api memercik Kagetlah beraja seta Tangan kanannya tergetar keras Tidak disangkanya tenaga dalam lawan begitu tinggi Perubahan air muka beraja seta terlihat jelas oleh dua tokoh silat istana Keduanya tidak menunggu lebih lama Dengan sepuluh jari tangan yang berkuku panjang di pentang ke depan si cakar malaikat terjun ke kalangan pertempuran Di lain pihak si kipas besi telah keluarkan pula senjatanya yakni sebuah kipas terbuat dari besi yang jika dikembang lebarnya hampir setengah tetampah, nyiru Sekali dia menggerakkan kipas ini maka mendorulah angin kencang melaksana hembusan topan Ketika dia masuk ke dalam pertempuran, Supit Ireng maklum bahwa keadaannya amat berbahaya Apalagi saat itu dia tidak bisa bergerak leluasa akibat beban tiga manusia yang masih berada di atas panggulannya di bahu kiri Otak licinnya segera mencari akal Tunggu, aku mau bicara teriak Supit Ireng tiba-tiba Ketiga lawannya hentikan serangan tapi masih dalam sikap mengurum dan waspada Kau mau bicara apa bentak beraja seta Dengar, kata Supit Ireng sambil matanya yang satu itu berputar-putar Tiba-tiba secepat kilat tangan kanannya diayunkan Beraja seta kaget dan gerakan pedangnya untuk menangkis Demikian juga si kipas besi serta si cakar malaikat Tapi terlambat Terdengar pekik si cakar malaikat sewaktu kapak besar itu menancap di pangkal leharnya Darah munkrat Sepasang matanya memandang mendelik ke arah Supit Ireng Kedua tangannya menggapai ke udara Tubuhnya lalu roboh dan terkapar di taman istana tanpa nyawa lagi Setan alas Mampuslah teriak beraja seta dan kirimkan satu bacokan kilat Tapi kepala pasukan demat ini masih kalah cepat dengan Supit Ireng yang licit itu Sebelum tacokan pedang sampai Supit Ireng melemparkan sebuah benda bulat kehadapan beraja seta dan si kipas besi Detik itu juga terdengar suara letusan dan sesaat kemudian tempat itu sampai sejauh empat tombak telah tertutup oleh asap hitam yang memerihkan mata Selagi semua orang berkedap kedip dan gosok-gosok matanya maka kesempatan ini dipergunakan Supit Ireng untuk meloloskan diri Melompat ke tembok istana dan lenyap dalam udara pagi yang masih gelap itu Siapkan kuda Buka pintu gerbang teriak beraja seta ketika menyadari kalau lawan telah melarikan diri Meskipun dua ekor kuda penarik kereta itu telah berlari dalam kecepatan tinggi namun Supit Ireng masih terus mencambukinya agar mereka berlari lebih cepat Kira-kira dua kali peminuman teh dia meninggalkan tapal batas kota raja lapat-lapat pelingannya yang tajam mendengar derap kaki kuda banyak sekali dari arah belakang Supit Ireng berpaling Di kejauhan dilihatnya serombongan orang-orang kerajaan melakukan pengejaran Dia kertakan rang di depan sekali tampak beraja seta dan si kipas besi Supit Ireng cambuk lagi kuda-kuda penarik kereta bertubi-tubi Jalan yang buruk, penuh lubang serta bebatuan yang bertonjolan membuat kereta itu tidak bisa berlari kencang Sementara itu para pengejar semakin lama semakin dekat juga dan hari mulai terang tanah Dari arah belakang si kipas besi mulai lepaskan serangan-serangan kipas yang menghembuskan angin kencang hingga kuda-kuda penarik kereta terganggu larinya Beraja seta sendiri juga tidak tinggal diam Puluhan jarum beracun dilepaskannya ke arah Supit Ireng Sambil memacu kereta Supit Ireng terpaksa berulang kali memukulkan tangannya ke belakang Untuk menangkis serangan angin puyuh si kipas besi dan hujan jarum maut Beraja Serta Di satu tebing tinggi Beraja Serta dan rombongan berhasil mengejar kereta itu Supit Ireng Kalau tak mau mampus percuma hentikan kereta lekas memperingatkan si kipas besi Tak usah diberi peringatan lagi paman ujar Beraja Serta dan lemparkan lagi selusin jarum maut Kuda penarik kereta meringkik lalu rubuh Binatang-binatang ini bersama kereta terguling beberapa kali Sekejap saja tempat itu sudah dikurung belasan perwira tinggi dan puluhan prajurit Beraja Serta dan si kipas besi melompat cepat dari kuda masing-masing dan mendekati kereta Mereka terkejut ketika di situ mereka tidak menemukan Supit Ireng ataupun tawanan yang tiga orang itu Kereta yang berantakan itu kosong Kurang ajar Kita kena ditipu rutuk Beraja Serta sambil bantingkan kaki ke tanah sampai tanah itu melesak dalam Apa yang kita lakukan sekarang bertanya salah seorang perwira Dia pasti tidak lari jauh Jelajahi seluruh daerah berbukit-bukit ini Tangkap dia hidup atau mati Juga ketiga tawanan itu sahut Beraja Serta Hampir seratus prajurit, belasan perwira tinggi bersama-sama si kipas besi serta Beraja Serta menjelajahi seluruh daerah itu Namun sampai tengah hari Supit Ireng dan tiga tawanan tak berhasil ditemukan Mereka laksana lenyap di telan bumi Kita cari di Bukit Tuntang kata Beraja Serta setelah berunding dengan si kipas besi Maka rombongan segera menuju ke Bukit Tuntang yaitu tempat kediaman Supit Ireng Tapi tempat itu sunyi senyap Tak ada Supit Ireng dan tawanan itu di sana Yang mereka temui hanyalah mayat tarya galing yang membusuk Dengan penuh geram Beraja Serta menyuruh anak buahnya membakar habis tempat kediaman Supit Ireng Saat itu memasuki rembang petang Di lereng sebuah bukit, dua orang penunggang kuda kelihatan memacu kuda masing-masing menuju sebuah jalan kecil di kaki bukit Sesaat kemudian keduanya sudah menempuh jalan itu terus menuju ke utara Ternyata mereka adalah sepasang muda-mudi Yang pemuda bertampang cakap gagah sedang si pemudi berparas jelita dengan kedua pipinya kemerah-merahan disengat oleh matahari petang Di satu persimpangan keduanya berhenti Guru menyuruh kita menunggu di sini Kata si pemuda lalu turun dari kudanya dan melangkah ke tempat yang merindang Sementara kuda mereka merumput mengisi perut Kedua muda-mudi ini duduk bercakap-cakap Jaka, aku tidak mengerti Mengapa guru membawa kita ke puncak gunung karang? Bukankah di tempat kediamannya sekarang cukup bagus untuk melatih dan mendidik kita si pemuda tersenyum? Satu hal harus kau ketahui Setiap orang sakti mempunyai sifat-sifat aneh Kalau guru mengajak kita ke gunung karang pasti dia tahu bahwa di tempat itu jauh lebih bagus baginya untuk menggembeleng kita Kalau aku sudah pandai silat nanti, kata si pemudi Akan ku cari bangsat bernama Lorparet itu dan ku cincang sampai lumat pembalasan memang sudah wajar Sahut si pemuda yang bernama Jaka Wulung Namun aku sangsi apakah kau akan betah tinggal di puncak gunung karang? Kalau tidak betah mengapa aku bersedia ikut? Jangan lupa lara sakti Kau adalah putri Sultan Trenggono yang tinggal di istana dan terbiasa dengan alam kehidupan serba mewah Di mana segala yang kau ingini telah tersedia Di puncak gunung karang kau tidak bakal menemukan itu, bahkan kesulitan yang kau hadapi Di samping itu sewaktu-waktu kau tentu rindu pada orang tuamu atau, atau apa Jaka atau kekasihmu Si pemudi yang ternyata adalah Gusti Ayuning Larasati tersenyum Setiap manusia tentu merasa kangen pada orang tuanya jika berpisah jauh Tapi aku bisa menguasai kerinduan itu, Jaka Dan soal kekasih, aku tidak punya Kalaupun tak punya tentu kau pernah mengagumi atau memuja atau menaksir seorang pemuda dalam hidupmu Kata Jaka Wulung pula Larasati menggeleng Atau sebaliknya ada pemuda yang memujamu itu urusan dia Aku bukan Dewi yang pantas dipuja-puji Tapi bagi seorang pemuda yang jatuh cinta Kekasih pujaannya lebih cantik dari Dewi manapun Itu namanya sinting lho Orang jatuh cinta itu memang seperti sinting Apa kau tidak tahu kata Jaka Wulung Lalu kedua muda mudi itu tertawa gelak-gelak Guru tetap tak mengizinkan kau menemui kedua orang tuamu lebih dulu sebelum dia menggembelengmu Tanya Jaka Ning Larasati menggeleng Guru yakin, jika aku minta izin dulu Orang tuaku pasti tidak membiarkan Sekalipun guru telah menyelamatkan nyawa dan kehormatanku dari tangan Lorparek Di samping itu, Larasati tidak meneruskan kata-katanya karena saat itu dilihatnya Jaka memberi syarat dengan menempelkan jari telunjuk di atas bibir Aku mendengar suara kaki-kaki kuda Banyak sekali, menerangkan Jaka Perlahan-lahan dia berdiri dan memandang berkeliling Larasati mengikuti gerakannya Lihat kata Jaka tiba-tiba seraya menunjuk ke depan Larasati menoleh ke arah yang ditunjuk Berubahlah paras gadis ini Puluhan merajurit bersenjata lengkap dilihatnya muncul dari ujung jalan sebelah kiri Lalu juga dari arah kanan Menyusul dari dalam rimba belantara Pasti mereka telah tahu bahwa kau berada di sini, kata Jaka Jika mereka memang pasukan kerajaan kau tak usah khawatir Aku akan suruh mereka pergi, sahut Larasati Namun hati Jaka Wulung tetap tidak enak Dia melangkah ke tempat kudanya merumput dan memberi syarat pada Larasati agar mereka segera meninggalkan tempat itu Namun justru saat itu terdengar suara memerintah Jangan bergerak Tetap di tempat kalian Jaka Wulung dan Larasati berpaling Seorang berpakaian kebesaran tentara dan bertubuh tinggi kekar melompat dari punggung kudanya Gerakannya enteng sekali Jaka Wulung maklum kalau orang ini memiliki ilmu tinggi Ning Larasati segera mengenali kepala pasukan demat ini dan membisikannya pada Jaka Gusti Ayu Larasati, kata beraja setah sambil menjurah Syukur kami akhirnya menemui Gusti Ayu di sini Sultan dan seisi istana sangat cemas atas lenyapnya Gusti Ayu Ning Larasati tidak menjawab apa-apa Dia tahu kalau lagak sikap menghormat yang ditunjukkan kepala pasukan demat itu lebih banyak bersifat pura-pura belaka Dan gadis ini tahu bahwa beraja setah menyukainya dan pernah melamar pada sultan tetapi ditolak Melihat tanggapan si gadis saya mayem saja, beraja setah lalu berpaling pada Jaka Wulung dan bertanya, siapa pemuda ini dia sahabatku? Paman beraja setah jawab Larasati Sebenarnya beraja setah tidak suka dipanggil dengan sebutan Paman Dia lebih suka Larasati memanggilnya dengan sebutan Mas atau Kang Mas Namun melihat perbedaan umur mereka sebetulnya panggilan itu sudah cukup pantas Sahabatmu Gusti Ayu? Ini adalah aneh kata kepala pasukan demat itu Dan rasa cemburu memanasi dadanya Gusti Ayu lenyap diculik gerombolan rampok Lorparek Tahu-tahu kini ditemui di sini bersama seorang sahabat Gusti Ayu, kami tak ingin mendapat damperatan dari sultan Harap Gusti Ayu menjelaskan dengan jujur Apa yang saya katakan adalah jujur, Paman Apa Paman tidak percaya beraja setah menggelengkan kepalanya? Tentu, tentu Paman percaya padamu Gusti Ayu Tapi terhadap pemuda ini Paman menaruh curiga Beraja setah berpaling pada beberapa perwira dan lalu memerintahkan Tangkap pemuda ini lima perwira kerajaan segera melangkah maju Hai seru Larasati Jangan kalian bertindak sambarangan langkah lima perwira tertahan Beraja setah maju dan berkata Gusti Ayu, apakah benar pemuda ini sahabatmu atau bukan? Bisa kita urus kemudian Yang jelas saat ini dia harus diamankan dulu dan dibawa ke kota raja Lalu sekali lagi beraja setah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Jakawulung Tunggu seru Larasati kembali, saya bicara atas nama ayah, Sultan Demak Jika kalian berani menangkapnya akan berhadapan dengan Sultan Perbulahkan Aku bicara Jakawulung, buka mulut Manusia inagina, memotong beraja setah, kau tidak layak bicara layak atau tidak itu bukan persoalan tukas Jakawulung Sebagai manusia tentu saja dia merasa amat direndahkan Aku tidak punya kesalahan apapun Mengapa ditangkap kau telah menculik Putri Sultan Merayu dan membujuknya hingga Gusti Ayu membelamu dan berani menantang kami orang-orang kerajaan Tidak, dia sama sekali tidak menculik saya yang menjawab Ning Larasati sendiri Beraja setah berpaling pada gadis itu dan berkata, Gusti Ayu, Paman liatkah selalu membelanya Agaknya ada sesuatu di antara kalian Paman Beraja setah Mulutmu keliwat lancang Bawa orang-orangmu pergi dari sini memang kami akan membawamu kembali ke kota Raja Gusti Ayu Siapa sudi ikut dengan kalian sedi atau tidak kami hanya menjalankan tugas dari Sultan Demak Jawab Raja setah Lalu dia memberi isyarat pada lima perwira tadi Kelima perwira ini bergerak cepat Jaka Wulung mundur beberapa langkah seraya berkata memberi ingat Jika kalian berani menyentuh tubuhku Jangan salahkan kalau aku menurunkan tangan kasar kurang ajar Berani dia menantang perwira kerajaan Lekas ringkus dia teriak beraja setah marah Lima perwira bergerak kembali Tapi yang paling depan kemudian terhuyung dan terduduk di tanah kesakitan Tinju kanan Jaka Wulung mendarat tak terduga di ulu hatinya Melihat ini empat kawannya jadi gusar dan menyerbu Kiranya Jaka Wulung meskipun masih muda bukanlah seorang yang tidak mempunyai isi Empat perwira itu dibuat kewalahan kalang kabut tak berhasil meringkusnya Malah satu demi satu mereka kena dihajar Tidak sia-sia tokoh silat malaikat tak bernama menggembelengnya selama lima tahun Setelah lima jurus berlalu perwira-perwira itu masih belum mampu menangkap si pemuda Beraja setah membentak marah Pergunakan senjata empat pedang dicabut secara serentak Pengecut Curang teriak ningolara sakti Jaka Wulung mengeluh karena saat itu dia tidak memiliki senjata Untuk dapat melayani keroyokan empat pedang lawan yang ganas Dia berusaha bertahan sambil sekali-sekali kirimkan serangan balasan Namun keadaannya cukup sulit kini Selagi dia dipetek demikian rupa tiba-tiba dari belakang sepasang tangan yang kokoh merangkulnya Beraja setah Lekas selesaikan dia teriak beraja setah pada empat perwira di depannya Sesaat perwira-perwira itu tertegun karena bagaimanapun mereka merasa sungkan membunuh lawan yang tidak berdaya dan disaksikan sekian puluh mata Namun mereka juga harus menjalankan perintah kepala pasukan demik itu Maka keempatnya lalu tusukan pedang masing-masing ke tubuh Jaka Wulung Ninglarasati menjerit Pada saat empat pedang hendak menembus tubuh Jaka Wulung pada detik itu pula terlihat berkelebat satu bayangan putih Disusul terdengarnya jeritan empat perwira kerajaan Mereka terhuyung-huyung sambil pegangi bahu masing-masing Ternyata bahu mereka telah ditancapi oleh sebuah panah putih yang panjangnya tak lebih dari sejengkal Itu pembalasan bagi siapa yang berani menurunkan tangan jahat terhadap murid-muridku Siapa lagi yang hendak melakukan hal itu terdengar suara menghardik Beraja serta merasakan ada yang mendorong tubuhnya dan rangkulannya terhadap tubuh Jaka Wulung lepas Dia terjajar beberapa langkah Memandang ke depan dilihatnya seorang nenek bermuka putih dan berpakaian serba putih tegak di samping kanan Jaka Wulung Rambut nenek ini pun keseluruhannya berwarna putih Bahkan kedua tangan serta kakinya yang tersembul dari balik jubah putih juga berwarna putih Si kipas besi yang saat itu masih duduk tenang-tenang di punggung kudanya Begitu melihat si nenek muka putih jadi menyipit sepasang matanya lalu membentak Malaikat tak bernama, apa-apaan kau berani mencampuri urusan orang lain MMMM, si nenek bergumam dan melirik ke arah si kipas besi Sejak jadi kaki tangan istana mulutmu sudah tambah besar, kipas besi Apa perlu kurobek agar lebih lebar muka si kipas besi jadi mengelam merah Dia hendak membentak tapi Beraja serta sudah mendahului Orang tua, apa yang terjadi di sini tak ada sangkut prautnya dengan dirimu Sebaiknya, tak ada sangkut prautnya potong si nenek lalu tertawa tinggi dan panjang Kedua orang muda muri ini murid-muridku Bagaimana mulutmu bisa lancang mengatakan tak ada sangkut praut Heh Beraja serta melengak heran Tadipun dia sudah mendengar manusia muka putih itu menyebut jakawulung dan larasati murid-muridnya Nenek muka putih, kau jangan bicara melantur Sultan Trenggono tidak pernah mengambil guru manusia macam kau begitu si nenek muka putih tenang-tenang saja Lalu pernah atau tidaknya apa urusanmu tanpa perdulikan lagi Beraja serta Malaikat tak berfernama berpaling pada muda mudi itu dan berkata Murid-muridku, mari kita tinggalkan tempat ini Mana bisa begitu hardik Beraja serta Dia menghadang di tengah jalan Atas nama kerajaan, kau kami tangkap dengan tuduhan apa tanya Malaikat tak bernama Menculik Gusti Ayuning Larasati jawab Raja serta Si Malaikat tak bernama tertawa gelak-gelak Gigi-giginya tampak masih lengkap dan putih Dia tidak menculiku Dia justru yang menyelamatkan aku dari tangan Lorparek Tiba-tiba Larasati berkata HMMM, paman khawatir jalan pikiranmu sudah disesatkan tua bangka ini Gusti Ayu Kau pasti telah diobatinya kata Beraja serta Beraja serta Mulutmu terlalu lancang Aku bukan guru cabul Aku sama sekali tidak mengatakan kau guru cabul Terserah kalau kau membuka kedokmu sendiri tukas Beraja serta Muka putih Malaikat tak bernama berubah merah Kalau saja aku tidak berpantang membunuh sudah ku pecahkan kepalamu Beraja serta kata si nenek Tangkap mereka Bunuh kalau melawan Selamatkan Gusti Ayu perintah Beraja serta Puluhan prajurit Delapan perwira berkepandaian tinggi dan menyusul Beraja serta sendiri Serta si kipas besi segera menyerbu Malaikat tak bernama dan muridnya Jaka Wulung Melihat pengeroyokan ini Jaka Wulung segera mengambil pedang salah seorang perwira Yang tadi di panah gurunya lalu mengamuk dasyat Si Malaikat tak bernama sendiri didahului oleh lengkingan tinggi berkelebat lenyap Dan di sebelah kiri kanan susul menyusul terdengar jeritan prajurit-prajurit yang mengeroyok Dalam pertempuran itu meskipun Malaikat tak bernama dan Jaka Wulung menunjukkan kehebatan luar biasa Namun jumlah lawan terlalu banyak Di samping itu mereka harus melindungi laras hati hingga perhatian mereka jadi terbagi Belum lagi serangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Beraja serta dan si kipas besi Dalam hebatnya kecambuk pertempuran, Beraja serta dan si kipas besi merangsak masuk mendekati Malaikat tak bernama Dalam satu jurus yang hebat si nenek ini terpaksa bergerak melindungi laras hati ketika Beraja serta hendak merenggut tangannya Justru saat itu si kipas besi menyerbu dari kiri, menghantamkan senjatanya Hanya ada dua pilihan bagi si nenek, melepaskan laras hati atau mengelakkan serangan kipas besi Si nenek ini ternyata tidak mau memilih Dia ingin menyelamatkan diri dan sekaligus menyelamatkan laras hati Maka tangan kanan mempertahankan gadis itu dan tangan kiri dipergunakan untuk menangkis serangan kipas Si kipas besi berlaku cerdik, dengan mengerahkan tenaga dalam kesenjatanya diahantam pergelangan tangan lawan Si nenek muka putih mengeluh tinggi, tulang lengannya patah Sedang si kipas besi menyurut kaget, senjatanya ambrol rusak Jaka, lekas pergi dari sini, bawalah ras hati seru Malaikat tak bernama Tidak guru, saya lebih rela mati bersamamu di sini jawab Jaka Wulung Dan pedangnya berkelebat ganas Seorang prajuri teroboh Jangan jadi orang tolol Jaka teriak si nenek Yang penting selamatkan laras hati Aku pun rela berkubur di sini guru teriak laras hati Si nenek jadi terharu Gadis itu baru saja diambilnya jadi murid, bahkan dilatih pun belum Namun kesetiaannya terhadapnya benar-benar mengagumkan Kecamuk perasaan ini justru membuat si nenek menjadi lengah Pedang beraja setah berhasil melukai dadanya Jaka Wulung, tunggu apa lagi? Lari dan selamatkan laras hati teriak si nenek Suaranya keras dan berbernada marah Jaka Wulung jadi bingung Dalam pada itu dilihatnya gurunya tersungkur ke depan Dia memegang tangan laras hati rat-rat Lima perwira mengurung mereka Beraja setah ikut membantu Lima pedang perwira datang meneru Tak ada jalan lain Jaka Wulung harus menangkis Tiga pedang sekaligus menghantam pedangnya hingga terlepas mental Masih untung dia masih dapat menyelamatkan diri dari sambaran dua pedang lainnya Tapi itu pun tak ada gunanya Karena dari kiri tusukan pedang beraja setah datang dengan ganas Namun sebelum ajal berpantang mati Sebuah benda hitam entah dari mana datangnya melesat laksana meteor dan menghantam tangan kanan beraja setah Kepala pasukan demak ini mengeluh kesakitan dan terpaksa lepaskan pedang Di saat yang sama satu angin sedah syatopan prahara menggebu Belasan prajurit dan beberapa perwira Termasuk beraja setah tersapu sampai satu tombak Ketika tiupan angin itu sirna Di tengah kalangan pertempuran tegaklah seorang pemuda bertubuh tegap Mengenakan pakaian putih yang bagian dadanya tidak dikancinkan Sikapnya gagah tapi gayanya lucu seperti orang tolol Dia memandang berkeliling sambil tersenyum Tak satu orang pun di situ yang kenal siapa adanya pemuda yang telah menyelamatkan jaka wulung ini Kecuali si malaikat tak berfernama yang saat itu terduduk di tanah dengan tubuh penuh luka-luka Si pemuda tak menunggu lebih lama Selagi semua orang terkesiap Dia segera dukung tubuh si nenek Si nenek usap-usap rambut gondrong si pemuda seraya berkata Pendekar 212 Syukur, di saat aku mau mati begini rupa masih sempat bertemu denganmu Si pemuda tertawa dan menjawab Orang tua, siapa bilang kau bakal mati? Ajal di tangan Tuhan, Wiro Sableng Memang benar ajal di tangan Tuhan Tapi kau lebih dari tahu kalau saat ini aku segera akan mati Sudahlah nenekmu kaputih Mari kita tinggalkan tempat selaka ini si pemuda yang bukan lain adalah murid yang sintogenreng alias pendekar kapak maut naga geni 212 Berpaling pada jaka wulung dan larasati yang berdiri bengong setelah diri mereka diselamatkan secara tidak terduga Dari seberang beraja seta dan kipas besi segera mendatangi Pemuda asing Kau juga mencari penyakit Turunkan tubuh tua bangka itu dan pergi dari sini Jangan sampai aku merubah pikiran untuk menangkapmu sekaligus bentak beraja seta Wiro Sableng ganda tertawa Dia berkata, beraja seta, sebagai alat kerajaan kau memang pantas dipuji karena telah menjalankan tugas dengan baik Tapi tindakanmu kelewat batas Bahwa pasukanmu meninggalkan tempat ini mendengar kata-kata pemuda yang tidak dikenalnya itu tentu saja beraja seta marah Di saat itu sepasang metusi kipas besi melihat tiga deretan angka pada dada si pemuda dan menjadi terkejut 212 Dia sadar berhadapan dengan siapa dan cepat-cepat hendak memberi tau pada beraja seta Tapi kepala pasukan demak ini sudah melangkah maju seraya melepaskan jotosan keras ke kepala Wiro Sableng Pendekar ini melompat ke belakang hingga serangan beraja seta hanya mengenai tempat kosong Malaikat tak bernama tertawa bergelap ketika melihat beraja seta hampir tersungkur karena kehilangan keseimbangan Penasaran kepala pasukan demak ini hendak memburu lawannya dengan serangan kedua Namun saat itu Wiro Sableng sudah lepaskan satu pukulan dasyat Dan terjadilah hal yang luar biasa Bumi laksana digoncang gempa Pasir dan batu di tengah jalan mengebu berterbangan Ranting petohonan berputusan bahkan ada dua pohon yang tumbang Belasan prajurit terguling-guling Belasan perwira tinggi tergelimpang Sikipas besi dan beraja seta terkejut dan lekas berlindung di balik sebatang pohon besar Mereka menyangka tiba-tiba ada serangan topan dan tak berani bergerak atau melakukan apapun Wiro yang memanggul malaikat tak bernama dan jakawulung serta larasati yang berada di bagian yang tidak diselubungi Angin besar itu memberi isyarat pada kedua muda mudi agar segera mengikutinya Mereka memasuki rimba belantara Dari sini Wiro lepaskan satu pukulan sinar matahari ke arah orang-orang kerajaan itu hingga mereka merasa seperti dunia ini mau kiamat Dan tak satu orang pun yang berani melakukan pengejaran Setelah berada jauh dalam hutan, malaikat tak bernama terdengar berkata Kau hebat sekali Wiro, memuji nenekmu kaputih ini Aku berterima kasih kau telah menyelamatkan diriku dan murid-muridku Tapi nyawatku rasanya tidak tertolong lagi Sudahlah nenek, kau tak boleh banyak bicara dulu Aku akan obatilukalu kamu, menyahuti Wiro Turunkan aku, aku ingin berbaring Wiro terpaksa membaringkan orang tua ini di bawah sebatang pohon yang rindang Larasati, mana Larasati si nenek bertanya Saya di sini guru, jawab si gadis dan datang mendekat Aku akan pergi muridku, tidak, guru akan sembuh Bukankah guru telah berjanji untuk menggembleng saya di puncak gunung karang malaikat tak bernama tersenyum pahit Diulurkannya tangannya untuk membelai rambut si gadis Namun setengah jalan tangan itu terkulai Larasati terpakik Jaka wulung merasakan dadanya sesak dan menahan air matu yang hendak membersit keluar Malaikat tak bernama sudah tiada lagi Setelah membiarkan kedua muda mudi itu dilamun oleh suasana duka cita beberapa lamanya Wiro lalu membuka mulut di mana jenazah guru kalian ini akan dikubur Lalu apa yang akan kita lakukan? Larasati berdiam diri karena dia memang tak tahu harus mengubur jenazah gurunya di mana Jaka wulung termenung berpikir-pikir Sebaiknya kita pergi ke danau merak biru Kata Jaka wulung kemudian Kenapa kesitu tanya Larasati Di sana diam seorang empu Namanya Pak Menang Dia masih ada hubungan darah dengan guru Kita akan kuburkan jenazah guru di sana Air danau yang amat biru dan tenang itu merupakan satu pemandangan indah Di langit Seng Surya memancarkan sinar lembut kuning Empat sosok tubuh berdiri mengelilingi kuburan merah di salah satu tepian danau Setiap wajah menunjukkan rasa duka cita yang mendalam Maut adalah kuasanya Tuhan Kata orang tua berbadan bungkuk yang tegak di samping Wiro Sableng Semua kita akan mengalami kematian Semoga adikku mendapat tempat yang sebaik-baiknya di alam baka Perlahan-lahan orang tua itu memutar tubuh dan melangkah ke arah sebuah pondok Wiro, Jaka Wulung dan Larasati mengikuti dari belakang Di dalam pondok Setelah suasana sunyi cukup lama mencengkam Maka berkatalah orang tua bungkuk yang pakaiannya merupakan selempangan kain putih itu Dialah lumpuh pemenang, penghuni pondok sunyi di danau merak biru Saudara sepupu si malaikat tak bernama Jaka Wulung, Larasati Karena kau sudah datang kemari maka tanggung jawab atas diri Kalian terletak di tanganku Biarlah aku mewakili saudaraku untuk menggembeleng kalian Kalau saja aku tidak mempunyai larangan membunuh Maulah aku membalaskan sakit hati kematian saudaraku itu Karena itu kelah kalian harus belajar sungguh-sungguh Agar di kemudian hari bisa melakukan pembalasan yang setimpal terhadap orang-orang yang telah berlaku sewenang-wenang itu Empu pemenang memalingkan kepalanya pada Wiro Sableng Pendekar muda, jika tidak karena kau tentu Ah, aku tak berani menerima ucapanmu itu Empu, Wiro memotong cepat Semua kita hanya melakukan kewajiban masing-masing Betul, memang kewajiban Kata empu pemenang pula Lalu orang tua ini kelihatan seperti merenung Ingat pada kewajiban itu Aku serasa hidup di atas bara panas Baik Wiro maupun Larasati Serta Jaka Wulung tidak mengerti maksud kata-kata orang tua itu Mereka saling bertanya-tanya dalam hati Dan Wiro merasakan adanya kelainan pada air muka empu pemenang Kewajiban telah memburuku sejak 10 tahun yang silam Namun kewajiban itu tidak pernah bisa kulaksanakan Karena adanya pantangan membunuh guru pun mempunyai pantangan begitu Berkata Jaka Wulung Apakah sebabnya empu pemenang tersenyum rawan? Tak bisa kuterangkan sebabnya Jaka, kalau saya boleh bertanya Kata Wiro pula Kewajiban apakah yang telah memburu empu Sejak 10 tahun itu Empu pemenang menghela nafas dalam Lewat pintu pondok yang terbuka Dia memandang ke danau berair biru Kini air danau itu mulai bergelombang-gelombang kecil Karena tiupan angin di rembang petang 15 tahun yang lalu Aku mempunyai 3 orang murid yang amat kukasihi Setelah 5 tahun ku gembleng di tempat ini Datanglah manusia jahat pembawa malapetaka itu Tanpa pasal tanpa alasan ketiga muridku dibunuh Tubuh mereka dipotong-potong dan kepala mereka disate dengan sebuah tombak Lalu tombak itu ditancapkan di atas pondok ini Dan atas semua itu aku tak bisa melakukan pembalasan Empu tidak tahu siapa pembunuhnya bertanya Jaka Wulung Bukan, bukan karena aku tidak tahu Tapi karena aku mempunyai larangan membunuh Boleh saya tahu siapa manusia yang jahat luar biasa itu Empu kali ini Wiro Sableng yang bertanya Sebelum aku menjawab Maukah kau melakukan satu permintaanku yoh? Tentu saja kau berhak menolak Katakanlah, empu Wakili diriku membalas sakit hati dendam Kesumat yang telah ku pendam selama 10 tahun itu Wiro termenung Setelah berpikir dalam-dalam akhirnya dia menjawab Kepercayaan yang empu berikan akan saya laksanakan sedapat mungkin Terima kasih Jawab Seng Empu Manusia itu bernama Supit Jagal Dia tinggal di sebuah goa batu di Teluk Burung Di pantai utara Kabarnya dia mempunyai seorang adik yang tak kalah cahatnya Bernama Supit Ireng Baiklah empu Sesuai dengan permintaanmu Saya akan coba melaksanakan pembalasan Bagi murid yang Sinto Gendeng ini Meski dia tidak punya sangkut paut dengan Supit Jagal Namun setiap manusia-manusia jahat Kelolongan hitam sudah semestinya diberi ganjaran Dibasmi dari permukaan bumi Dengan tugas itu dipundaknya Keesokan paginya pendekar 212 Wirosableng Meninggalkan danau merak biru di keheningan malam itu Hanya seliran angin yang terdengar Bahkan burung-burung hantu pun yang biasa memperdengarkan suaranya Yang seram malam ini membisu Menjelang dini hari kesunyian yang dicengkam oleh dinginnya udara Mendadak sontak dirobek oleh suara lolongan anjing Lolongan itu terdengar berulang kali Panjang dan menggidikan Mungkin anjing-anjing itu melihat setan-setan gentayangan Namun yang jelas tak lama setelah suara lolongan binatang itu berhenti Dari arah timur desa pasir ginting terdengar derap kaki kuda Tak lama kemudian dalam kegelapan kelihatanlah 3 penunggang kuda memasuki desa Ketiganya berpakaian serbah hitam pekat Tampang mereka penuh cacat, amat mengerikan Jika ada orang yang kebetulan melihat mereka pastilah menduga ketiga penunggang kuda itu adalah setan-setan yang sedang keluyuran Pasti ini rumahnya kata penunggang kuda paling depan seraya menahan tali kekang kudanya Dua kawannya berhenti di sampingnya Rambut mereka rata-rata gondrong dan acak-acakan Kumis serta cambang bawuk yang liar menambah keseraman wajah yang penuh cacat itu Saat itu ketiganya berhenti di depan sebuah rumah paling besar di seluruh desa pasir ginting Lelaki yang tadi bicara berpaling pada kawan-kawannya dan berkata Rah geludak, kau berjaga-jaga di pintu belakang Dan kau kunto, naik ke atas atap Awasi seluruh pekarangan Kalau ada yang datang hantam saja dengan senjata rahasia Yang penting kau harus mengawasi Jangan sampai bangsat itu melarikan diri Tak usah khawatir parek, jawab kunto handoko Dia takkan bisa lolos lor parek berkata lagi Aku akan masuk dari pintu depan Bila kalian dengar aku sudah bicara dengan keparat itu Kalian baru bertindak masuk Mengerti kunto handoko dan rah geludak mengangguk Dengan gerakan laksana seekor burung dia melompat ke atap rumah Tanpa menimbulkan sedikit suara pun Sedang rah geludak bergerak ke pintu belakang Dan lor parek langsung mendekati pintu depan Pada saat itu di samping rumah munculah Dua orang berbadan tinggi kekari Yang langsung melompat ke hadapan lor parek Ternyata keduanya adalah penjaga rumah Pencuri tengik berani mencari mati Berani mencuri di rumah kepala desa Teriak salah seorang dari penjaga rumah Namun keduanya sesaat jadi tercekat Ketika melihat wajah manusia yang mereka sangka pencuri itu Benar manusia atau setankah orang ini Kalau manusia mengapa wajahnya lebih seram daripada setan Dengar sobat-sobatku Kata lor parek tenang Aku bukan pencuri Aku justru datang untuk membawakan hadiah untuk kalian Ini terimalah lor parek mengulurkan kedua tangannya dan Terat Kedua orang itu kontak menggeletak di tanah dengan kepala masing-masing Rengkah akibat diadu satu sama lain oleh lor parek Dengan sikap tenang Seperti barusan tidak terjadi apa-apa lor parek mendekati pintu Mudah sekali Entah bagaimana caranya pintu yang terkunci itu dibukanya tanpa menimbulkan suara sedikitpun Ruangan depan rumah besar itu dilengkapi perabotan yang mewah Tiga perangkat sekaligus Lor parek masuk lebih jauh ke dalam Melewati ruangan demi ruangan hingga akhirnya sampai pada sederetan pintu yang tertutup Di hadapan sebuah pintu yang paling besar dan penuh ukiran Yang dari bagian celah bawahnya menyeruak sinar terang Lor parek berhenti Sesaat dia merapatkan telinganya ke daun pintu Di ruangan belakang pintu didengarnya suara orang bercakap-cakap perlahan Diseling suara tertawa kecil perempuan lalu suara tempat tidur bergoyang-goyang Parek memasang telinga lebih lama Setelah yakin bahwa suara lelaki di balik pintu adalah suara orang yang dicarinya Maka sekali tendang saja bobolah pintu itu dan di lain kejap Lor parek sudah berada di dalam kamar yang amat bagus Beralaskan permadani tebal berbunga-bunga Dua sosok tubuh lelaki dan perempuan yang bertelanjang bulat yang tadi bergulung-gulung di atas tempat tidur Terlompat kaget Lor parek tertawa gelak-gelak Dengan tangan kirinya disibakannya ke lambu Perempuan di atas tempat tidur menjerit begitu melihat tampangnya yang mengerikan sedang yang lelaki membeliak ketakutan Ayo teruskan permainan kalian Anggap saja aku tak ada di kamar ini kata parek sambil masih tertawa Kau, kau siapa tanya lelaki di atas tempat tidur Saking takut dan terkejutnya saat itu dia maupun yang perempuan sama-sama lupakan keadaan tubuh masing-masing yang tiada tertutup selembar benang pun Pada saat itu dari atas langit-langit kamar yang tiba-tiba bobol melompat sesosok bayangan hitam sedang dari pintu belakang mendobrak masuk orang ketiga Semuanya berpakaian serbah hitam dan memiliki wajah seperti setan, penuh cacat bekas luka Untuk kedua kalinya perempuan di atas tempat tidur memekik angeli sedang yang lelaki sudah sepucat kain kafan wajahnya Pemandangan yang hebat bukan, kawan-kawan kata lor parek pada kunto handoko dan rah geludak Sesaat mereka tegak menikmati tubuh putih mulus perempuan di atas tempat tidur K, kalian ini sih, siapa ha? Ha! Tak disalahkan kalau kau tidak mengenali kami lagi Tampang kami telah berubah menjadi setan Mengerikan Dan kau tahu manusia keparat Kaulah yang menjadi penyebab mengapa kami jadi begini Aku ya, kau kau sekarang hidup senang tunggul bayana membuka mulut kunto handoko Wang dan harta berlimpah Istri cantik dan peliharaan banyak Alangkah hebatnya namaku bukan tunggul bayana Aku ki ageng tunggul Kepala desa pasir ginting kata lelaki di atas tempat tidur Lor parek, kunto handoko dan rah geludak saling pandang Lalu ketiganya tertawa gelak-gelak Kau boleh berganti nama seribu kali sehari Tapi kau tetap adalah tunggul bayana Manusia pengkhianat terkutuk Laknat haram jadah bentak rah geludak Nama yang pantas bagimu adalah ki ageng tunggul keparat kata Lor parek Dan kembali ketiga orang itu tertawa gelak-gelak Orang yang menjadi kepala desa pasir ginting dan mengaku bernama ki ageng tunggul itu merasakan pengkutnya menjadi dingin Sekujur tubuhnya basah oleh keringat ketakutan Dadanya bergetar keras Benarkah muka-muka yang cacat ini milik tiga orang yang pernah dikenalnya? Benarkah muka-muka setan ini kepunyaan manusia-manusia yang dulu pernah menjadi kawannya? Muka Lor parek, rah geludak dan kunto handoko Kalau kalian mencari seorang bernama tunggul bayana Kalian telah salah halamat kata kepala desa itu yang sebenarnya memang adalah tunggul bayana Lor parek maju selangkah, manusia keparat Mukaku dan muka kawan-kawan memang cacat tetapi matuk kami belum buta Otak kami belum pikun lalu Lor parek menjambak rambut tunggul bayana alias ki ageng tunggul Lepaskan Atau ku panggil pengawal teriak yang dicambak Kau ingin memanggil pengawal ujar Lor parek Dia berpaling pada kunto handoko Kawan, coba kau bawa kedua pengawal itu kunto handoko keluar dari kamar Sesaat kemudian dia masuk lagi membawa dua orang pengawal yang sudah jadi mayat dengan kepala rengkah Makin pucatlah wajah tunggul bayana Istri di sebelahnya menjerit dan pingsan sewaktu kunto handoko meletakkan dua sosok mayat itu di atas tempat tidur Nah, itu pengawal-pengawal mu Silahkan minta tolong pada mereka, kata Lor parek dengan sering esetan Sedang jambakannya semakin diperkeras Tunggul bayana, kami tidak punya waktu lama Katakan dimanakah simpan uang emas dan harta itu Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan ini Aku tidak kenal kau dan juga dua kawanmu ini, kata Kia Geng Tunggul Oh haha, begitu ujar parek Jadi kau pura-pura tidak kenal kami Pura-pura tidak tahu apa yang aku bicarakan Nah kau makan dulu jariku ini Habis berkata begitu Lor parek menusukan jari telunjuk tangan kirinya ke paha kanan Kia Geng Tunggul hingga paha itu berlobang dan mengucurkan darah Kia Geng Tunggul merintih kesakitan sambil teka pahanya Lobang-lobang seperti itu akan kubuat di seluruh tubuh dan mukamu, bayana Hingga wajahmu jauh lebih menyeramkan dari wajah kami Tiba-tiba Kia Geng Tunggul bayana meraung dan mencengkeram ke arah selangkangan Lor parek Benar-benar manusia keparat naki Lor parek Desentakannya kepala Kia Geng Tunggul bayana hingga tubuh kepala desa ini terjelapak di lantai Ketika bayana hendak bangkit berdiri secepat kilat Lor parek menginjak leher orang itu Hingga Tunggul bayana merasakan sakit yang bukan kepalang Nafasnya seperti tertahan Dadanya sesak Lidahnya menjulur Tobat Ampun Ampuni selembar nyawaku ini parek ah Akhirnya kau mengenaliku juga kata Lor parek Minta Tobat dan minta ampun Jangan khawatir sobat Kami akan ampuni kau Tapi katakan dulu dimanakah sembunyikan uang emas dan harta itu akan kukatakan parek Akanku katakan Tapi berikan waktu tiga hari padaku waktu tiga hari buat apa tanya Lor parek Untuk menipu dan mengkhianati kita lagi tentunya kata Kun Tuhan Doko Aku bersumpah kawan-kawan Demi persahabatan kita di masa lampau Aku tidak akan mengkhianati kalian untuk kedua kali Beri aku waktu tiga hari Hanya itu yang aku minta Baik, akan ku berikan waktu tiga hari Kata Lor parek Jangan tolong parek serurah geludak Lor parek mengeditkan matanya Dia tak bakal lari, kawan Sekalipun dia lari sampai ke perut bumi kita akan mengejarnya tiga hari tidak lama Di samping itu kita bisa melepaskan lelah sambil bersenang-senang dengan istri dan perempuan-perempuan peliharannya Bukan begitu tunggul bayana terserah apapun yang akan kau lakukan Asal kau mau mengampuni aku dan memberikan waktu tiga hari Lor parek tertawa Perlahan-lahan kakinya diangkat dari batang leher kia geng tunggul Teluk burung diselimuti kabut tebal Hujan rintik-kerintik turun sejak pagi Dalam udara yang buruk itu seorang penunggang kuda berbaju biru bergerak di antara puing-puing batu Mukanya pucat, matanya merah dan sekujur tubuhnya terasa letih Sesekali kaki-kaki kuda tunggangannya terpeleset di batu licin Namun dengan segala kekuatannya dan harapan untuk hidup orang ini terus membawa kudanya ke jurusan timur Hingga akhirnya dia sampai di sebuah lamping bukit batu yang merupakan sebuah tembok panjang Membelintang dari timur ke selatan Di salah satu bagian lamping batu tersebut Orang ini menghentikan kudanya dan memandang berkeliling Hujan rintik-kerintik telah berhenti Tetapi kabut masih kelihatan di mana-mana menutupi pemandangan Dia menunggu beberapa lama Matahari muncul dan kabut mulai lenyap Dia memandang berkeliling sekali lagi Apalah yang dicarinya kelihatan di kejauhan Tepat di pertengahan lamping batu sebelah bawah kelihatan sebuah lubang besar Dengan hati-hati orang ini membawa kudanya menuruni lareng batu itu Kemudian bergerak sepanjang tepi pasir menuju ke lubang batu yang tadi dilihatnya dari atas Cuaca sementara itu telah berangsur cerah Tepat di depan gua orang tadi hentikan kudanya dan melompat turun Dengan memanggul sebuah kantong kulit dia melangkah menuju mulut gua Lima langkahnya akan sampai ke mulut gua Sekonyong-konyong dari dalam menggelegar bentakan Siapa yang berani datang ke tempatku tanpa diundang Sesaat orang itu terkesima Setelah habis kagetnya maka dia pun menjawab Aku Ki Ageng Tunggul Kepala Desa Pasir Ginting Ingin bertemu dengan orang tua sakti bernama Supit Jagal Katakan apa keperluanmu orang dalam gua Bahwa berkata Ki Ageng Tunggul alias Tunggul Bayana menjawab Aku datang untuk mohon diambil jadi murid bah Maksud sentingmu membuat aku ingin melihat tampangmu Masuk cepat Ki Ageng Tunggul masuk Ternyata gua batu itu di bagian dalam tidak seberapa besar Udara di sini terasa dingin karena ada tiupan angin dari laut Di tengah ruangan duduk seorang kakek berpakaian putih kotor penuh tambalan Rambutnya keriting macam bulu domba Pada tipinya sebelah kanan terdapat cacat bekas luka yang amat besar Daun pelingannya sebelah kanan sumbelung sedang sepasang matanya sipit sekali hampir seperti terpejam Duduk orang tua ini memerintah Ki Ageng Tunggul duduk Kantong kulit diletakkan di sampingnya Setelah meneliti tamu di hadapannya kakek bernama supit jaga ini berkata Sudah tua bangka sepertimu ini minta diambil jadi murid Tentunya kau sinting Paling tidak edan soalnya terpaksa Jawab Ki Ageng Tunggul Sebelumnya aku telah memiliki dasar ilmu silat sejurus dua jurus Kau terpaksa minta jadi murid Coba kau terangkan manusia sedang tiga orang jahat mengancam hendak membunuhku Mereka berilmu tinggi untuk menghadapi mereka kau lalu minta ilmu padaku Begitu betul kenapa tiga manusia itu hendak membunuhmu dulu mereka adalah kawan-kawanku Kemudian Kuhyanatiki Ageng Tunggul lalu menceritakan peristwa di masa lampau itu Entah bagaimana mereka bisa lolos dari penjara istana Kini mereka jauh lebih tinggi ilmu silat serta kesaktiannya dari dulu-dulu Lelaki ini diam sebentar lalu menyambung Atas kesediaanmu mengambilku jadi murid Aku akan memberi imbalan yang cukup Ki Ageng Tunggul lalu meletakkan kantong besar itu di hadapan Supit Jagal Supit Jagal membuka kantong dan tampaklah uang emas di dalamnya Sepasang mati Supit Jagal semakin menyipit Aku tak mungkin mengambilmu jadi murid Tiba-tiba Supit Jagal berkata yang membuat Paras Ki Ageng Tunggul jadi berubah Kenapa? Apakah pemberianku masih kurang? Bukan Tapi karena aku yakin kau tak berakal sanggup menjalankan syarat yang akan ku tetapkan Syarat apapun akan ku patuhi jawab Ki Ageng Tunggul Kepala desa, begini saja Kau atur agar ketiga musuhmu itu datang kemari Urusan selanjutnya diar aku yang membereskan begitu pun aku setuju Jawab Ki Ageng Tunggul Yang penting mereka dapat dibunuh tapi syarat yang telah ku tetapkan harus kau jalankan Akanku laksanakan orang tua Katakanlah, kau harus bersumpah dulu bahwa kau betul-betul akan melaksanakannya demi Tuhan Aku akan melaksanakan bukan demi Tuhan Tolol Tapi demi Supit Jagal ya, ya Demi Supit Jagal aku bersumpah kata Ki Ageng Tunggul alias Tunggul Bayana yang sekarang sudah jadi kepala desa itu Bagus Sekarang kau telan dulu benda ini Supit Jagal melemparkan sebuah benda hitam ke pangkuan Ki Ageng Tunggul Benda apa ini tanya Ki Ageng Tunggul Telan saja Jangan banyak tanya Tunggul Bayana menelannya Supit Jagal tertawa panjang Yang kau telan itu adalah racun penghancur usus pucatlah para Ki Ageng Tunggul Racun ini akan bekerja setelah dua hari Jika kau melaksanakan syarat yang ku tetapkan kau boleh kembali ke sini membawa ketiga manusia itu Aku akan memberi obat penawar racun itu Tapi kalau kau bersumpah palsu dan ingkar Kau akan mampus dengan usus berantakan Supit Jagal kembali tertawa Tunggul Bayana merasakan sekujur tubuhnya menjadi dingin Sekarang mengenai syarat itu Kata Supit Jagal pula Tepat tengah malam besok yaitu kamis malam Jumat Kliwon kau harus menggorok leher seorang bayi dan memandikan darahnya di kepala serta tubuhmu Itu harus kau lakukan di bukit batu ini kira-kira seratus langkah di belakang lamping batu Kedua matu, Tunggul Bayana membeliak laksana hendak copot dari rongganya ketika mendengar kata-kata Supit Jagal itu Bulu romanya berdiri Supit Jagal menyeringai Kalau tidak kau laksanakan Jangan harap umurmu akan lebih panjang dari dua hari syarat itu Apakah bisa diganti dengan syarat lain? Tau bat Aku tak dapat melaksanakannya Kalau begitu angkat kaki saja dari sini Kia geng tunggul jadi bingung dan takut Syarat yang harus dilakukannya sungguh sangat mengerikan Tak sanggup dia menjalankan Tapi kalau dia menolak Racun yang mengindap dalam perutnya akan merenggut nyawanya Tak ada hal lain yang menjadi pilihan kecuali melakukan apa yang disyaratkan Supit Jagal Demikianlah, seperti telah dituturkan di permulaan cerita Kia geng tunggul telah berhasil menculik seorang bayi Dia membawa bayi itu ke puncak bukit batu Menebas lehernya lalu memandikan kepala dan tubuhnya dengan darah sang bayi Keempat penunggang kuda itu berhenti di ujung lanting bukit batu teluk burung Angin laut bertiup keras Di antara deru angin yang keras itu Orang yang berada paling depan bertanya Mana goanya di bawah sana parek? Kita harus turun lewat lereng di ujung sana Aku mendapat firasat si tunggul keparat ini menipu kita Kata Rahguludak Kalau nanti terbukti begitu Tak akan susah memisah tubuhnya dengan kepala Sahut lor parek Kia geng tunggul menunggangi kodanya di sebelah depan Di ujung lereng batu dia menurun diikuti lor parek Rahguludak dan kuntoh wandoko Keempatnya kini menyusuri pasir pantai Inilah goanya Kata Kia geng tunggul begitu sampai di goa tujuan Peti-peti itu ku tumpuk di dalam Habis berkata begitu dia hendak turun dari kodanya Tapi lor parek mencegah Tetap di tempatmu Tunggul dia melangkah mendekati Kia geng tunggul Lalu menotok punggungnya Membuat Kia geng tunggul kini laksana patung Tak bisa bergerak di atas punggung kudanya Kalian berdua masuk dan periksa goa Aku menunggu di sini kata lor parek Seret Kuntohandoko cabut pedangnya Meletakkan bagian yang tajam dari senjata ini Dileher Kia geng tunggul dan berpaling pada lor parek Parek Kita sudah tahu tempat peti-peti itu disembunyikan Bagaimana kalau detik ini ku pisahkan saja nyawanya dari badan nyawa anjingnya Soal memudah kunto Yang penting kau bersama dulu dakaharwa Memeriksa dulu apa betul peti-peti itu ada di dalam goa Percayalah Aku tidak menipu kalian kata Kia geng tunggul dengan tengkuk dingin Kalau kunto hendoko menabas batang lehernya detik itu juga habislah ceritanya Silahkan kalian bertiga masuk dan memeriksa diam-diam hatinya tidak kena karena sampai saat itu supit jaga belum juga muncul Kita akan lihat tunggul ke parat Kita akan lihat kata lor parek Dia memberi isyarat pada dua kawannya Kunto hendoko dan rah berudak melompat turun dari kuda masing-masing dan melangkah mendekati goa Tiba-tiba baru saja mereka sampai di mulut goa Dari dalam menderu selarik angin yang amat deras dan panas Keduanya berseru kaget dan secepat kilat melompat ke samping selamatkan diri Sambaran angin menyapu lewat dan melabrak kuda yang ditunggangi lor parek Binatang ini meringkik keras lalu roboh ke tanah dengan kepala hangus Setelah melejang-lejang seketika akhirnya mati tak berkutik lagi Lor parek membeliat Mukanya pucat Hampir saja dia jadi korban ditambus angin panas Dia hendak bergerak melompatiki ageng tunggul Namun saat itu dari dalam goa dilihatnya seorang kakek bermuka iblis dan berpakaian penuh tambalan muncul dan memandang beringas dengan matanya yang sipit ke arah lor parek dan kawan-kawan Kepala desa, apakah ini tiga manusia yang menurutmu tak layak hidup lebih lama di dunia ini? Tanya supit jagal Betul sahut ki ageng tunggul, bunuh mereka Aku akan memberi sekantong uang emas lagi untukmu supit jagal menyeringai Hem, tampang-tampang mereka memang serupa iblis penjaga neraka Jadi memang pantas kalau dikirim ke neraka dengan tangan terpentang supit jagal melangkah ke hadapan lor parek dan kawan-kawannya Parek, apakah taku? Bangsat keparat ini telah menipu kita seru Kunto Handoko marah dan secepat kilat mengirimkan satu jotosan ke perut ki ageng tunggul yang masih duduk di atas punggung kuda tanpa mampu bergerak Namun sebelum jotosan itu sampai, selarik angin menderu dari samping Terpaksa Kunto Handoko melompat mundur Tua bangka sualan Kau rupanya sudah bosan hidup bentak lor parek Tangan kanannya dihantamkan ke depan Sementara dari belakang Kunto Handoko dengan bernafsu lepaskan selusin paku hitam beracun Rah geludak juga tidak tinggal diam Pedangnya berkelebat ke batok kepala supit jagal Diserang hebat begitu rupa supit jagal ganda tertawa Didahului dengan satu bentakan keras dia mengangkat kedua tangannya ke atas lor parek Rah geludak dan Kunto Handoko melihat sinar hitam bergulung-gulung dan menyambar laksana petir ke arah mereka Serta merta ketiga orang ini berserabutan selamatkan diri Namun mereka tak punya kesempatan lagi Serangan sinar hitam begitu luar biasa cepatnya Ketiganya menjerit keras karena sadar bahwa mereka tak akan lolos dari kematian Namun di saat yang kritis itu tiba-tiba menggeledek satu bentakan Supit jagal Apakah sudah gila hendak membunuh murid-muridku Satu angin aneh menyambar dan tahu-tahu Buyarlah sambaran sinar hitam yang tadi dilepaskan supit jagal Supit jagal terkejut bukan main Suara itu sangat dikenalnya Dia bertaling Satu bayangan hitam berkelebar turun dari tebing batu Supit ireng Apa-apaan kasuru supit jagal Kowe yang apa-apaan balas supit ireng Ketiga orang ini adalah muridku Dan kowe hendak membunuh mereka bah supit jagal delikan mata Muridmu Jadi dia berpaling pada Ki Ageng Tunggul yang saat itu sudah pucat pasi mukanya Kalau begitu bangsat ini hendak mengadu domba kita Keparat kurang ajar sekali melompat saja supit jagal sudah jambak rambut Ki Ageng Tunggul dan menyeratnya dari punggung kuda Demi Tuhan, ampuni selembar nyawaku lirih Ki Ageng Tunggul, semua harta dan uang emas itu akanku serahkan pada kalian Ampuni diriku lepaskan totokannya supit jagal, kata supit ireng Supit jagal lepaskan totokan di tubuh Ki Ageng Tunggul Lorparek melangkah mendekati laki-laki ini bersama-sama supit ireng Dengar Tunggul Bayana, kata Lorparek Nyawamu akan kami ampuni jika kau benar-benar mau menerangkan di mana peti-peti itu berada Terima kasih, terima kasih, lekas terangkan Hardik Parek Peti-peti itu, peti-peti itu ku tanam di belakang rumahku di desa pasir ginting Menerangkan Ki Ageng Tunggul Kali ini dia tidak berdusta Kau tidak bohong demi Tuhan aku tidak bohong bagus Nyawamu diampuni Kau bebas sekarang untuk pergi Pergi ke neraka lalu dengan kaki kanannya Lorparek menendang perut Ki Ageng Tunggul hingga orang ini mencelat dan terguling di tanah Belum lagi dia sempat bangun tendangan kunto Handoko mendarat di kepalanya Kembali Ki Ageng Tunggul terlempar Hidungnya yang kena tendang mengucurkan darah Dia mengeluh panjang Rah geludak menambah satu tendangan lagi di dadanya membuat tulang-tulang iganya patah Demi Tuhan ampuni jiwaku teriak Ki Ageng Tunggul Dia merangkak ke arah Sepit Jagal Tolong, tolong aku, pintanya Sepit Jagal tegak bertolak pinggang Dia tertawa mengekeh Ini hadiah dariku Lalu tendangannya menghajar lambung Ki Ageng Tunggul Begitulah Ki Ageng Tunggul ditendang kian kemari hingga babak belur Mukanya berlumuran darah Tulang-tulangnya berpatahan Dia meraung tiada henti Kemudian raungannya hanya tinggal lerangan dan akhirnya dia terkapar tak berkutik lagi Mati Sepit Jagal menarik nafas panjang dia memandang pada saudaranya Sepit Ireng Kalau kau tidak cepat muncul niscaya ketiga muridmu sudah konyol di tanganku Sepit Ireng hanya bisa tertawa pendek Tapi tawanya ini mendadak lenyap berganti seruan Lihat semua orang berpaling Saat itu sepanjang lereng batu Ujung timur dan ujung barat telah dikurung oleh lebih dari seratus prajurit berkuda bersenjata lengkap Mau apa kunyu-kunyu kerajaan itu kata Sepit Jagal Sementara Lorparek dan kawan-kawannya juga memandang gelisah Baru saja Sepit Jagal mengeluarkan ucapan itu dari lanting batu sebelah kiri terdengar seruan Lima orang yang berada di tepi pantai menyerahlah itu suara si keparat Beraja seta kata Lorparek Beraja seta Kalau kau datang untuk mengantarnya wasilahkan turun kemari teriak Sepit Ireng Matanya yang hanya satu itu seperti menyala karena ingat manusia itulah yang telah menyiksa ketiga muridnya Bukan sampai di situ saja Habis mementak Sepit Ireng lalu hantamkan tangannya ke arah lereng batu Satu larik sinar hitam menggebu Terdengar suara menggelegar Lamping batu hancur berantakan Tiga prajurit jatuh bersama kuda-kuda tunggangan mereka sedang beraja seta sempat selamatkan diri dengan melompat ke bawah seraya berteriak memberi komando untuk menyerbu Dari lamping batu sebelah kiri melesat satu sosok tubuh seraya mengebutkan sebuah benda berbentuk setengah lingkaran Ternyata manusia ini adalah si kipas besi Deru angin yang keluar dari kipas saktinya itu membuat pasir pantai berterbangan dan untuk beberapa ketika menutup pemandangan Sewaktu udara terang kembali maka kelihatanlah bahwa seratus lebih prajurit itu telah bergerak mempersempit kurungan Di depan prajurit-prajurit itu berjejer lima belas perwira tinggi Di sebelah depan sekali tegak beraja seta dan si kipas besi Di kurung seketat itu Supit Jagal dan Supit Ireng tidak merasa khawatir Malah Supit Jagal masih bisa tertawa-tawa Kalian sudah terkurung Tak mungkin bisa lari Menyerahlah memperingatkan beraja seta Lari? Menyerah ujar Supit Jagal Lalu dia tertawa gelak-gelak Beraja seta Supit Ireng angkat bicara Apalah yang telah kau perbuat terhadap murid-muridku hari ini ku tagih berikut bunganya Dan kau juga kipas besi Jangan harap ampunan dariku Supit Ireng masih ingat sewaktu terjadi pertempuran di halaman istana Habis berkata begitu dia langsung menyerbu Kakak serta ketiga muridnya tidak tinggal diam Maka pertempuran hebat tidak dapat lagi dihindarkan Dalam jumlah memang pihak beraja seta lebih banyak Namun Supit Jagal serta Supit Ireng bukan manusia-manusia yang mudah dirobohkan dengan mengandalkan pengeroyokan Di samping itu Lor Parlek, Rahgluda dan Kuntohandoko telah pula mendapat tambahan ilmu dari guru mereka Sekelompok demi sekelompok prajurit-prajurit demak menemui ajal dihantam pukulan-pukulan sakti yang dilepaskan Supit Jagal serta adiknya Satu demi satu perwira tinggi meregang nyawa Beraja seta menjadi tergetar hatinya Tidak diduganya dua manusia golongan hitam itu demikian tinggi ilmunya Kepala pasukan demak ini malah makin tercekat ketika dilihatnya Supit Jagal berhasil merampas kipas sakti di tangan si kipas besi Lalu dengan senjatanya sendiri si kipas besi digebuk kepalanya hingga wancur Beraja seta sadar bahwa keadaannya juga tak berakal bertahan lama ketika bahu kirinya luka disambar ujung pedang Lor Parlek Selaka keluh kepala pasukan demak ini Dia memandang berteliling Kecil harapan untuk menyelamatkan diri Dengan kertakan rahang dia putar pedangnya laksana titiran Tiba-tiba beraja seta merasakan ada sambaran angin serangan datang dari arah kiri Cepat dia lepaskan pukulan tangan kosong Tapi betapa terkejutnya ketika sambaran angin itu lenyap tau-tau pedang di tangan kanannya dibetot lepas Di sampingnya tertawa bergelak Supit Ireng Kini hutang berikut bunganya harus kau bayar Beraja seta kata Supit Ireng saya bolang-balingkan pedang milik kepala pasukan demak itu Guru, biar aku yang membereskan bangsat itu terdengar seruan Lor Parlek Tentu Jangan khawatir Kau dan dua kawanmu bakal dapat bagian paling banyak Beri aku kesempatan hanya untuk mencungkil metuk kirinya Biar tampangnya mirip-mirip aku Supit Ireng lalu tusukan ujung pedang ke metuk kiri beraja seta Pada saat itulah tiba-tiba terjadi hal yang luar biasa Seolah-olah datang dari laut terdengar suara meneru aneh Teluk burung laksana di landa topan Pasir pantai menggebubu beterbangan membuat udara menjadi gelap Ombak yang senantiasa bergulung dan memecah di pasir saat itu seperti terbendung oleh derudah syat tadi Prajurit-prajurit bergelimpangan Beberapa perwira tinggi terhuyung-huyung lalu jatuh duduk di tanah Semua orang terkejut bukan main apakah dunia akan kiamat Dalam gelapnya udara itu tiba-tiba kelihatan sinar putih menyilaukan berputar-putar Gerakan supit ireng yang tadi hendak mencungkil mata kiri beraja seta kini jadi tertahan Dan di lain kejap terdengar suara berkerontang Pedang di tangan manusia tinggi bermuka hitam ini terlepas mental dan patah tiga Seorang pemuda berambut gondrong mengenakan baju tak berkancing berdiri di tengah-tengah kalangan pertempuran Di dadanya ada tulisan 212 Tangan kanan bertolak pinggang sedang tangan kiri memegang sebilah kapak besar bermata 2 yang bertuliskan 212 Supit ireng, supit jaga dan lorparek serta dua kawannya tidak mengenal siapa adanya pemuda ini Sebaliknya beraja seta jadi terkesiap ketika mengenali pemuda itu bukan lain orang yang menyebabkan lolosnya malaikat tak bernama Jaka Wulung dan Ming Lara Sakti Terus terang terhadap pemuda ini beraja seta menaruh dendam ke sumat Tetapi hari itu justru dia muncul dan menyelamatkan dirinya Siapakah pemuda ini sebenarnya? Yang mana di antara kalian bernama supit jaga pendekar Sesaat wira menatap orang itu Jadi inilah manusianya yang bernama supit jaga Katanya dalam hati Dia lalu tertawa gelap-gelap Supit jaga, ketahuilah Aku datang mewakili empu pemenang dari danau merak piru Yang tiga orang muridnya telah kau bunuh secara biadat Begitu kini supit jaga yang tertawa meledak Pemuda tolol Hadiah apa yang diberikan kakek keropos itu hingga kau mau mewakilinya Apakah dia tidak punya nyali untuk datang sendiri ah? Orang tua itu terlalu sibuk Karenanya dia mengutus manusia kroco macamku ini untuk membereskanmu ke parat busuk Kau duduklah tenang-tenang di batu sana Biar ku selesaikan dulu urusan dengan kecoa-kecoa kerajaan ini Sementara itu selagi semua perhatian tertuju pada wirosableng dan supit jaga Kesempatan ini dipergunakan oleh Lorparek untuk mendekati beraja seta dari belakang Dan menusut punggungnya dengan pedang hingga tembus ke dada Kepala pasukan demak ini roboh tak berfernyawa lagi Meskipun sebenarnya tidak senang terhadap beraja seta Tapi melihat kepala pasukan demak ini dibunuh secara pengecut Wirosableng menjadi geram dan memutar kapaknya ke arah batok kepala Lorparek Namun dua pukulan tangan kosong yang hebat menerpanya dari kiri kanan Ternyata supit jaga dan supit ireng telah menyerangnya secara bersamaan Pendekar 212 bersuit ngering Kapaknya berputar membabat ke arah kedua lawan tangguh itu Di lain saat pengeroyuknya jadi berjumlah lima orang Karena Lorparek, Kunto Handoko dan Rahbludak telah turun pula ke kalangan pertempuran Sementara itu sisa-sisa prajurit dan perwira kerajaan yang masih hidup Sudah tak punya hasrat lagi untuk meneruskan pertempuran Yang mereka lakukan saat itu ialah lekas-lekas menyikir dan menyelamatkan jenazah beraja seta serta si kipas besi Di saat yang sama di atas lereng batu kelihatan tiga orang berdiri menyaksikan pertempuran di tepi pantai teluk burung itu Empu, saya rasa sudah saatnya kita turun tangan membantu wiro Empu pemenang menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan jaka wulung itu Tak usah khawatir jaka Pemuda itu bukan manusia sembarangan Jika kapak naga geni 212 berada di tangannya lawan macam apapun yang ada di hadapannya Pasti dimusnahkannya tapi satu lawan lima benar-benar perkelahian yang tidak adil Dan lima manusia itu adalah orang-orang jahat, kata Ning Larasati Ketiga orang itu berada di situ karena ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu Empu pemenang ingin melihat sendiri kematian musuh besarnya si supit jagal Sedang jaka wulung dan Larasati berhasrat membantu wiro Karena itulah tak lama setelah wiro pergi ketiganya segera menyusul Kau betul Larasati, kau betul Itu perkelahian yang tidak adil Tapi bagi wiro sendiri itu bukan soal Dan aku, jika saja tidak ada pantangan membunuh pasti sudah turun tangan sejak tadi Kata empu pemenang pula Aku tetap akan membantunya empu kata jaka wulung Dia hendak melompat dari lereng batu tapi empu pemenang memegang bahunya Lihat jaka, lihat apa yang terjadi di bawah sana kata empu pemenang Saya menunjuk ke bawah, ke arah pantai Jaka melihat ke bawah Pada saat itu tampak dua dari lima pengeroyok roboh bermunkratan darah Kena hantaman kapak naga geni 212 di tangan wiro sableng Dua korban pertama ini adalah rah durudak dan kunto wandoko Dua jurus kemudian menyusul korban ketiga yaitu si tinggi hitam supit ireng Lehernya hampir putus disambar metu kapak yang tajam Supit jaga meraung melihat kematian adiknya Tangannya kiri kanan tiada henti melepaskan pukulan-pukulan sakti Namun jurus demi jurus dia mulai terdesak Lorparek menggempur dengan nyali setengah meleleh Akibatnya bahu kirinya kena dimakan senjata lawan hingga buntung Manusia ini melolong kesakitan dan lari meninggalkan kalangan pertempuran dengan terhuyung-huyung Wiro tidak pedulikan lawan yang lari Musuh besar yang harus dibunuhnya adalah supit jagal Sebagai mana tugas yang telah diterimanya dari empu pemenang Ketika melihat Lorparek melarikan diri Ning larasati yang memang mendendam setengah mati Tiba-tiba mencabut pedang di pinggang jaka wulung Dengan senjata ini di tangan dia mengejar Lorparek Manusia dajal Kau mau kabur kemana sentak larasati Lorparek hentikan larinya Nafasnya megap-megap Pemandangannya berkunang-kunang Kau, kau, hanya itu yang bisa diucapkannya ketika dia melihat dan mengenal larasati Ya, aku Aku larasati datang untuk membalas sakit hati Lalu putri sultan itu tusukan pedangnya ke perut Lorparek Tanpa Lorparek mampu untuk mengelak ataupun menangkis Dia seperti sudah pasrah ditambus senjata itu Larasati sendiri menjerit ngeri ketika menyaksikan apa yang dilakukannya Seumur hidup baru kali itu dia membunuh manusia Dia terus menerus menjerit sampai empu pemenang dan jaka wulung datang untuk menenteramkannya Dalam keadaan sangat terdesak tiba-tiba supik jaga berkata Orang muda Antara kita tidak ada silang sengketa Mengapa kau inginkan jiwaku Aku hanya menjalankan tugas supik jaga Lagi pula ku pikir manusia jahat macamu ini tak layak Akahawiro tak teruskan ucapannya Karena saat itu dilihatnya lawan melepaskan satu pukulan sakti yang mengeluarkan hawa panas luar biasa Sambil melompat ke samping dia sapukan kapak naga geni 212 Serangan lawan langsung buyar Tetapi ketika memandang ke depan dilihatnya supik jaga melarikan diri ke arah lereng bukit batu Sewaktu Wiro hendak mengejar kembali Supik jaga lepaskan pukulan tangan kosong dua kali berturut-turut Sialan Bangsat ini benar-benar licik maki Wiro Dia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Sambil berseru nyaring kelihatan tubuhnya melesat ke udara Dan supik jaga menjadi kaget ketika didapatinya tahu-tahu pemuda itu sudah tegak di atas lereng batu menghadangnya Supik jaga memblok ke kiri sambil lepaskan lagi pukulan sakti Wiro kembali melompat Sekali ini dia langsung menyerbu ke arah lawan sambil melepaskan satu tendangan dekat supik jaga coba menangkap kaki kanan Wiro Tapi tenaga tendangan itu tidak mampu ditahannya Akibatnya tubuhnya mencelat ke bawah bukit batu, tangan kirinya patah di bagian pergelangan Malang bagi supik jaga Jatuhnya tepat di depan empu pemenang Orang tua ini langsung hadiahkan satu tendangan ke punggung supik jaga hingga tulang punggungnya remuk dan dia meraung kesakitan Sayang aku mempunyai pantangan membunuh kata empu pemenang menyesali diri Sambil terhuyung-huyung supik jaga mencoba bangkit Saat itu Wiro sableng sudah tegak di hadapannya Supik jaga mengembor keras Tangan kanannya menghantam ke arah selangkangan pendekar 212 Tapi serangannya hanya mengenai tempat kosong Dia merasakan rambutnya di jambak, lalu tubuhnya terangkat dan berputar-putar di udara Pekitnya terdengar tiada henti Kepalanya serasa tanggal Tiba-tiba Wiro lepaskan cengkeramannya Tubuh supik jaga melayang dan biur dia masuk ke dalam air laut Sesaat tampak kedua tangannya menggapai-gapai ke atas Lalu lenyap bersamaan dengan lenyapnya tubuhnya ditelan gelombang Empu pemenang memejamkan kedua matanya Dari mulutnya terdengar suara lirih Murid-muridku, manusia jahat yang telah membunuh kalian telah menemui kematiannya Kuharap kini kalian bisa tenteram di alam baka Kakek kini kemudian melangkah mendekati Wiro sableng Orang muda, terimalah ucapan terima kasihku Kau benar-benar hebat empu pemenang Kau keliwat memuji Tugasku sudah selesai Aku mohon diri, Wiro membungkuk hormat lalu sekali berkelebat Dia pun lenyap Empu pemenang menarik nafas panjang Ninglarasati mendekati seorang perwira tinggi dan berkata Kembalilah ke kota raja Katakan pada ayah anda bahwa aku telah diambil murid oleh empu pemenang dari danau merak biru Katakan bahwa beliau tak usah khawatir tentang diriku Jika sudah selesai menuntut ilmu pasti aku akan kembali Perwira itu mengangguk lalu menjura dan berlalu Empu pemenang, jaka wulung dan ninglarasati kembali ke danau merak biru Dengan matinya lor parek dan manusia-manusia jahat lainnya itu Maka tak satu orang pun yang mengetahui mengenai peti-peti berisi uang dan perhiasan Yang ditanam ki ageng tunggul di belakang rumahnya di pasir ginting Peti-peti itu akan terus terpendam sampai kiamat Kecuali kalau ada orang lain yang menemukannya Sampai jumpa di episode berikut